Benua Timur. Pulau Dewa Laut. Pada saat ini, semua anggota intiras oceanik berkumpul di langit dan menatap ke langit. Riak pertempuran yang mengerikan melonjak keluar dari Sungai Bintang bagaikan air pasang. Dari suara pertempuran, orang bisa tahu bahwa pertempuran itu terjadi di kedalaman Sungai Bintang. Meski begitu, itu seperti kiamat dunia di luar sana. Ini menunjukkan betapa mengerikannya pertempuran di Sungai Bintang. Di kejauhan. Saat terowongan ruang waktu muncul, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan keluar satu demi satu. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke langit. Pemuda berkemeja hitam, pemuda berjubah brokat, dan pria berjanggut juga keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat merasakan gelombang yang mengejutkan itu. Mengapa kamu mengikuti kami? Serigala bermata putih melirik mereka bertiga. Pemuda berjubah brokat itu tercengang. Ia menoleh ke arah ketiga orang itu dan tersenyum, hanya untuk menonton. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tonton? Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Apakah tamu? Pemuda berjubah brokat itu mengangkat alisnya dengan sedikit amarah. Kita baru saja meminjam terowongan itu. Apa yang bisa dibanggakan? Serigala bermata putih mengeluarkan token penegah hukum. Ekspresi pemuda berjubah brokat itu berubah saat dia melihat token penegah hukum. Meskipun dia juga berasal dari keluarga terpandang, dia tidak berani bertindak gegabuh di hadapan penegah hukum Gunung Agung. Pemuda berbaju hitam dan pria berjanggut itu juga terkejut. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam, para penegah hukum. Wajah pemuda berjubah brokat itu menjadi pucat dan dia buru-buru berkata, Saya tidak mengenali Anda. Mohon maaf. Serigala bermata putih memandang sekelilingnya dengan jijik. Berdengung. Dentang. Terowongan waktu dan artefak ilahi teleportasi waktu muncul di langit. Sosok-sosok terbang keluar satu demi satu. Ada ras manusia, ras surgawi, ras binatang, dan ras naga ilahi emas ungu. Karena ini adalah pulau dewa laut, tanah suci ras oseanik, mereka harus mampu melindungi diri mereka sendiri. Ledakan. Tiba-tiba. Beberapa aura kuat muncul. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menoleh dan melihat dewa langit Ji, ras dewa dan ras manusia melangkah keluar dari terowongan waktu. Mengapa mereka ada di sini? Raja, Raja Dewa, di mana Zizun? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Apakah kamu bodoh? Bukankah Qin Tua menghancurkan tubuh mereka di tanah ketiadaan? Saat ini, aku sedang memperbaiki tubuhku. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Iya. Serigala bermata putih itu menepuk-nepuk kepalanya dan tertawa kering. Pertanyaan yang bodoh. Ayo pergi. Ikuti mereka. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ia membawa Serigala bermata putih dan si gila kehadapan Yang Mulia Manusia. Ia membungkuh dan berkata, Salam, Yang Mulia. Anda. Yang Mulia Agung sedang melihat ke langit. Ketika mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati mereka berdua dengan curiga. Kami bertiga adalah penegak hukum. Qin Fei Yang mengeluarkan token penegakan hukum. Ada banyak penegak hukum di Mount Supreme. Semua penegak hukum tergabung dalam balai penegakan hukum dan dipimpin oleh Kepala Balai Penegakan Hukum. Yang Mulia Agung adalah yang kedua setelah yang tertinggi dari ras manusia di gunung tertinggi. Dia pada dasarnya tidak akan bertanya tentang masalah balai penegakan hukum. Kalaupun ada apa-apa, Kepala Balai Penegakan Hukum akan menemui Yang Mulia secara langsung, jadi dia tidak akrab dengan para penegak hukum di bawahnya. Melihat Qin Fei Yang mengeluarkan token, dia tidak curiga apapun. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang menyimpan token itu dan berkata dengan hormat, kami menerima berita bahwa Qin Batian telah muncul, jadi kami datang untuk menyelidiki. Jadi begitu. Yang Mulia menganggup dan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Aku tidak tahu. Saya baru saja tiba. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ayo naik dan lihat. Dewa Surgawi Ji tidak terlalu memperhatikan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya karena mereka telah mengubah penampilan mereka. Di sini berbahaya. Cepat pergi. Yang Mulia Agung berkata kepada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu terbang ke langit bersama Dewa Surgawi Ji dan Yang Mulia Agung dari ras dewa. Dengan baik. Ekspresi Qin Fei Yang menegang. Dia ingin mendekati Yang Mulia Agung karena dia ingin memasuki Sungai Semesta bersama Yang Mulia Agung untuk menyaksikan pertempuran. Karena pintu masuk ke Sungai Semesta pasti telah diblokir. Dengan identitas mereka saat ini, Neptunus dan yang lain tidak akan memberi mereka muka apapun. Namun tidak terduga. Yang Mulia Agung begitu khawatir terhadap bawahannya sehingga ia ingin mereka meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Paman, bawalah kami bersamamu. Ilmuwan gila memutar matanya dan berkata. Hah. Dewa Langit Ji terkejut. Paman. Siapa yang berbicara dengannya? Itu kita. Aku, Ilmuwan Gila. Sang Ilmuwan Gila berpikir. Ilmuwan Gila. Dewa Langit Ji terkejut dan menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Ilmuwan Gila itu langsung mengedipkan mata, yang sangat lucu. Dewa Langit Ji segera menyadarinya dan sudut mulutnya berkedut. Itu adalah tiga bajingan kecil ini. Mereka sungguh berani. Mereka tidak hanya berpura-pura menjadi penegak gunung agung, tetapi mereka juga diam-diam datang ke Pulau Dewa Laut. Ada apa? Kedua Yang Mulia menatap Dewa Langit Ji dengan curiga ketika mereka melihatnya tiba-tiba berhenti. Tidak ada apa-apa. Dewa Langit Ji melambaikan tangannya dan melambai ke arah Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Kalian bertiga ikut dengan kami. Mereka ikut dengan kita. Yang Mulia Umat Manusia terkejut. Iya. Jika terjadi keadaan darurat, mereka juga dapat meminta bantuan atas nama kami. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Itu benar. Yang Mulia Umat Manusia mengangguk. Lagipula, orang yang muncul sekarang bukanlah orang biasa, melainkan Kinbatian. Dia adalah seseorang yang tidak lebih lemah dari Dewa Surgawi Ji. Jika saatnya tiba, Kinfei Yang dan yang lainnya mungkin akan datang setelah mendengar berita tersebut. Jadi, Kinfei Yang dan dua orang lainnya mengikuti Dewa Surgawi Ji dan dua orang lainnya dan terbang ke langit. Melihat Dewa Langit Ji dan dua orang lainnya, para anggota Oceanit yang berkumpul di langit semuanya membungkuk dan kemudian mundur ke samping, memberi jalan bagi mereka. Meskipun mereka bertiga tidak sekuat Raja, Raja Ilahi, dan sembilan Dewa tertinggi, mereka masih memiliki banyak prestise di Kerajaan Ilahi. Semakin dekat mereka ke Sungai Bintang, semakin intens pertempurannya. Ku bilang, kalian bertiga bocah nakal, kenapa kalian ada di mana-mana? Dewa Langit Ji terbang menuju Sungai Bintang dan berkata dengan nada tak berdaya. Ini masalah besar, tentu saja kami harus datang dan memeriksanya. Si gila mencibir. Dewa Surgawi Ji memutar matanya dan berpikir, lalu mengapa kamu memanggilku Paman? Apakah kamu tidak mengacaukan senioritas? Benarkah begitu? Kin Batian dan aku adalah saudara, dan kau adalah Paman Kin Batian. Meskipun agak kasar bagiku untuk memanggilmu Paman, senioritas tidak menjadi masalah. Si gila mencibir diam-diam. Apa? Kalian bersaudara dengan dia? Lalu apa hubunganmu dengan Kin Feiyang? Dewa Surgawi Ji agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Kin Tua dan aku. Si gila berhenti sejenak dan mencibir. Tentu saja kita bersaudara. Mulut Dewa Langit Ji berkedut. Dia bersaudara dengan Kin Batian dan Kin Feiyang. Sungguh hubungan yang berantakan. Sebenarnya, berdasarkan senioritas, Kin Feiyang juga harus memanggilku leluhur. Tapi tidak ada cara lain. Dia sangat tidak patuh dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa memberinya pelajaran yang bagus. Si gila mencibir. Dewa Langit Jita kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Anda berbicara seolah-olah Anda berperilaku sangat baik. Kamu hanya sampah, dan kamu masih punya nyali untuk membicarakan orang lain. Akhirnya, mereka berenam tiba di pintu masuk sungai bintang. Yulao, Neptunus, Dewa Naga, Lu Ji Ajin dan delapan elit lainnya dari dinasti tengah semuanya ada di sana. Mengapa kamu di sini? Di mana raja dan yang lainnya? Dewa Naga mengangkat alisnya. Dewa Langit Ji mengerutkan kening dan menatap Dewa Naga dengan wajah dingin. Ayah terluka para oleh Kin Feiyang di tanah void. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Dewa Naga terkejut dan kemudian tampak sedikit malu. Hmm. Dewa Langit Ji mendengus dan membungkuk. Salam, Senior Yulao. Ayah tahu bahwa Kin Batian telah muncul, jadi dia memintaku untuk datang dan membantu. Hmm. Yulao menganggup dan melirik kedua penguasa itu, lalu melirik Kin Feiyang dan yang lainnya. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan melihat ke kedalaman sungai bintang. Kin Feiyang dan yang lainnya berdiri di belakang Dewa Langit Ji dan melihat ke kedalaman sungai bintang. Di medan perang, ribuan sosok terus bertabrakan. Mereka adalah setan batin dan pemuda itu. Ribuan figur tambahan itu adalah tiga ribu inkarnasi mereka dan tubuh sejati Raja Iblis mereka. Ultimate Intense bertabrakan dengan hebat, menyebabkan Star Reaver di semua arah runtuh. Pertarungan itu sangat sengit. Apakah kamu yakin kamu Kin Batian? Setan dalam diri tertawa. Jika aku bukan Kin Batian, dari mana aku akan mendapatkan tiga ribu inkarnasiku? Meski tengah bertarung melawan roh jahat, pemuda itu tetap terlihat mengantuk dan menguap. Saya tidak menyangka Kin Batian begitu kuat. Klan Chin sungguh mengesankan, tapi kalian semua kalah di hadapanku. Mata Iblis Batin bersinar dengan sedikit keceriaan. Niat hidup dan mati yang utama meraung dan kehendak surga meledak. Sebagai setan dalam Kin Batian, bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa rupa Kin Batian? Meskipun dia belum memasuki dunia kuno saat memasuki reruntuhan ilahi untuk kedua kalinya dan belum melihat tubuh asli Kin Batian dengan matanya sendiri, ada patung Kin Batian di Tanah Suci Kin Besar dan Ras Putri Duyung. Jadi, dia segera menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang penipu. Namun, dia juga mendengar tentang masalah pemuda itu dan Kin Feiyang yang menerobos masuk ke Skandinavia. Karena pemuda itu telah menyamar sebagai Kin Batian, dia telah memperoleh persetujuan Kin Feiyang, jadi dia tidak mengungkapnya. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkannya di hadapannya. Bagaimanapun, masih ada kesadaran di dalam tubuhnya yang memantaunya. Saat para iblis dalam mengaktifkan niat utama hidup dan mati, tiga ribu tubuh sejati raja iblis juga mengaktifkan niat utama hidup dan mati. Kekuatan tempur mereka langsung melonjak. Dewa Surgawi Jidan Dua Supremasi tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ketika melihat pemandangan ini. Setelah raja dan dua orang lainnya kembali, mereka telah memberitahu mereka tentang kekuatan iblis dalam. Namun, meskipun mereka sudah mengetahuinya sebelumnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan Kin Feiyang sudah jelas bagi semua orang. Namun, pada saat ini, seorang pria yang tidak kalah dengan Kin Feiyang sama sekali lahir di kerajaan ilahi. Monster macam apa ini? Mereka benar-benar memahami maksud hidup dan mati yang jarang terlihat. Jika mereka jadi mereka, mereka tidak akan sebanding dengan setan dalam. Tidak. Itu adalah penindasan yang total. Penindasan total tanpa kekuatan untuk melawan. Bagaimana dia bisa mematahkan niat utama hidup dan mati? Kin Feiyang dan dua orang lainnya juga memandang pemuda itu dengan penuh harap. Kekuatan pemuda itu selalu menjadi misteri. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka selalu dapat merasakan tekanan tak terlihat saat menghadapi pemuda itu. Mungkin kali ini, pertarungan antara si pemuda dan iblis dalam dirinya dapat membuat mereka melihat kekuatannya sepenuhnya. 4.203 Gemuruh 3.001 Kedalaman Utama Hukum Kehidupan dan Kematian melesat ke arah pemuda itu. Hukum Kehidupan dan Kematian Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melirik 3.001 Hukum Utama, dan sudut mulutnya tiba-tiba sedikit melengkung. Melihat ekspresi ini, Kin Feiyang dan dua orang lainnya bergidik. Ini adalah unjuk rasa percaya diri. Dan itu bukan keyakinan biasa. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Melihat 3.001 Hukum Kehidupan dan Kematian akan segera datang, pemuda itu mengangkat lengannya dan menyelangkan jari telunjuk dan ibu jarinya, dan bunyi jentikan jari yang renyah pun terdengar di galaksi. Momen berikutnya. Rumput ekor anjing di mulutnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Sebuah origin force yang berwarna-warni meluncur keluar darinya. Apa? Energi asal? Munculnya pemandangan ini mengejutkan semua orang. Itu benar. Inilah energi asal. Terakhir kali ketika pemuda itu menggunakan energi asal di kehampaan, Dewa Surgawiji dan Dua Supreme masih hadir, jadi mereka tahu betapa kuatnya energi asal itu. Neptunus, Dewa Naga, dan Yulao tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi ngeri di wajah mereka. Karena hal ini bukan hal yang asing bagi mereka. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu, mereka sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa energi asal yang dikendalikan orang ini bahkan lebih kuat daripada energi asal kerajaan ilahi. Pada waktu itu, bahkan para penguasa pun tidak berdaya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan sumber energi semacam ini? Ada pun Qin Fei Yang dan Dua lainnya. Mereka lebih marah. Bajingan itu, dulu di kehampaan, dia dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya memiliki satu sumber energi asal. Tapi sekarang, sumber energi asal lainnya muncul entah dari mana. Tidak. Bukan hanya satu, tetapi banyak sekali. Ini jelas hanya gertakan saat itu. Pria yang tidak bisa diandalkan. Pada saat yang sama, senyum di wajah setan dalam juga membeku. Asal energi. Siapa sebenarnya orang ini? Gemuruh. Sejumlah besar energi asal berubah menjadi gelombang besar dan bergulir keluar. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Tiga ribu satu hukum kehidupan dan kematian iblis hati bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun, langsung runtuh seperti sepotong kayu mati. Aduh. Setan dalam memuntahkan setegup darah. Dan disinilah aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Sialan kau. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Setan dalam meraung. Energi sumbernya sudah jauh melampaui batas hukum. Apa gunanya mengandalkan kekuatan semacam ini untuk mengalahkannya? Bukankah ini kemampuan yang sebenarnya? Pemuda itu melambaikan tangannya, dan energi asal membanjiri langit dan melonjak menuju setan batin. Wajah Lu Ji Ajin menjadi gelap. Dia melangkah maju dan mendarat di depan iblis batin, membuka mata kekosongannya. Jiwa pejuang ingin mengguncang energi asal. Bocah, kau terlalu naif. Pemuda itu menggelengkan kepala dan mencibir. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara. Dengan suara keras, energi sumber meraung dan mata kekosongan hancur di tempat. Lu Ji Ajin memuntahkan setegup darah saat wajahnya memucat. Dia sangat terkejut. Bagaimana sepupu kecil ini bisa kenal orang yang begitu menakutkan? Hanya kekuatan sumber ini yang benar-benar mampu membunuh siapapun dalam sekejap. Energi asal tidak berhenti dan terus menyerang setan dalam dan Lu Ji Ajin. Dewa naga, selamatkan mereka. Ekspresi Yu Lao berubah. Dewa naga secara naluriah mengeluarkan energi asal, tetapi dia ragu-ragu. Dia hanya memiliki satu sumber energi asal ini. Jika itu dihancurkan di sini, bagaimana dia bisa bertarung dengan Qin Fei Yang di masa depan? Karena dia tahu betul. Alasan mengapa Qin Fei Yang tidak datang mencari masalah dengannya adalah karena sumber energi asal di tangannya. Begitu dia kehilangannya, Qin Fei Yang akan menerima berita dan segera datang untuk membunuhnya. Ketika saatnya tiba. Bukankah itu akan menjadi jalan buntu? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang dewa naga dan tertawa dalam hati. Mengapa Anda tidak mencobanya? Mari kita lihat apakah hari ini akan menjadi hari kematianmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Lao melotot ke arah dewa naga. Lao Yu. Mendengar ini, dewa naga tiba-tiba panik dan buru-buru berkata, sumber energi asalku ini bukanlah lawannya. Apa yang dia maksud adalah? Tidak ada gunanya melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, sumber energi asal ini akan terbuang sia-sia. Bajingan egois. Yu Lao sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana dewa naga? Meraih sumber energi asal itu, dia pergi menyelamatkan setan dalam dan luji ajin. Lao Yu. Tubuh dewa naga menegang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan jejak niat membunuh terpancar di mata mereka. Neptunus dan dewa naga berdiri di depan mereka. Jika mereka tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Berhenti. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang agung terdengar. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut dan segera melihat ke arah suara itu, karena suara ini sangat asing. Ketika mereka menatap luji ajin dan para iblis batin, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka melihat seberkas cahaya memancar dari tubuh luji ajin dan sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi sosok samar di depan luji ajin dan para iblis batin. Tuanku. Yu Lao terkejut. Salam, Tuanku. Delapan elit dinasti tengah pun buru-buru membungkuk. Tuanku. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Inikah penguasa dinasti tengah? Dewa Langit Ji dan kedua penguasa saling menatap dengan tatapan terkejut. Tampaknya penguasa ini juga tidak begitu dikenal oleh mereka. Ini bukan tubuh Tuhan yang sebenarnya, tetapi sebuah kesadaran. Kata serigala bermata putih. Hmm. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila mengangguk. Ini adalah sesuatu yang telah mereka sadari. Saya mengerti alasan mengapa setan dalam dan luji ajin tidak berani berkomunikasi dengan kita pasti karena kesadaran Tuhan ini. Kata ilmuwan gila. Iya. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga merasa segar setelah mendengar ini. Keraguan di hati mereka akhirnya terpecahkan. Tidak heran jika iblis dalam dan ilmuwan gila tidak berani berbicara kepada mereka. Ternyata Tuhan sedang mengawasi mereka. Turun. Tuhan memandang Yu Lao dan menghentikannya. Iya. Yu Lao mengangguk hormat dan mundur ke Dewan Naga dan Neptunus. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan harus menekan niat membunuh di hati mereka. Mari kita bicara. Tuhan memandang pemuda itu dan berkata. Nada suaranya sangat lembut. Karena kekuatan asal ini membuatnya sangat waspada dan dia tidak berani bersikap agresif. Bicara tentang apa? Pemuda itu melambaikan tangannya dan kekuatan asal terhenti. Sang Tuhan menghela nafas lega. Selama berhenti, masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, momen berikutnya. Sudut mulut pemuda itu terangkat, dan kekuatan asal bergerak dan langsung menenggelamkan Sang Tuhan. Anda. Tuhan sangat murka. Kamu pikir kamu cukup memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jika kau ingin berbicara padaku, biarkan Tuhanmu datang. Ekspresi malas pemuda itu penuh dengan penghinaan. Kesadaran Sang Penguasa pun musnah di tempat. Apa? Ekspresi Yu Lao tiba-tiba menjadi kusam. Sekalipun Tuhan datang, itu tidak ada gunanya. Tapi itu belum berakhir. Kekuatan asal juga tanpa ampun menenggelamkan Setan Dalam dan Lu Ji Ajin. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menyaksikan pemandangan ini, dan jantung mereka berdebar kencang. Jangan bergerak. Saya tahu identitas mereka. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tepat ketika ketiganya hendak menghentikan pemuda itu, suara pemuda itu terdengar dalam pikiran mereka. Bagaimana situasinya? Ketiganya saling memandang. Bagaimana orang ini tahu identitas Setan Dalam dan Lu Ji Ajin? Hal yang paling konyol adalah. Mengapa dia mengatakan bahwa membunuh Setan Dalam dan Sepupu Besar adalah untuk kebaikan mereka sendiri? Ah! Disertai teriakan menyakitkan, tubuh iblis Dalam dan Lu Ji Ajin langsung hancur berkeping-keping. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terbakar rasa cemas. Namun mereka tidak berani bersikap impulsif. Karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda itu. Kalau saja pemuda itu punya rencana, jika mereka bertindak gegabu sekarang, mereka mungkin akan membuat rencana pemuda itu gagal. Qin Batian, kamu terlalu lancang. Tapi saat ini, raungan marah lainnya terdengar. Tuhan! Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Bukankah kesadaran Tuhan telah dihancurkan oleh pemuda itu sebelumnya? Mengapa masih ada suaranya? Mereka segera mendonga dan mendapati ada pula kesadaran Sang Penguasa di dalam kepala para Setan Dalam yang hancur. Namun, begitu kesadaran ini muncul, ia dihancurkan oleh kekuatan asal, hanya menyisakan suara gemuruh yang bergema di sungai bintang untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tampaknya memahami sesuatu. Mengasihani. Yu Lao Meraung, matanya penuh amarah. Karena jiwa iblis dalam dan Lu Jiajin juga akan dilenyapkan. Mereka berdua adalah bakat surgawi yang dibina dengan hati-hati oleh dinasti tengah. Jika mereka berdua mati di sini, tidak akan ada seorang pun di generasi muda kerajaan ilahi yang mampu bersaing dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata pemuda itu berbinar, dan saat dia melambaikan tangannya, kekuatan asal menyebar seperti air pasang, membentuk penghalang yang memenjarakan setan batin dan jiwa Lu Jiajin. Kemudian, dia menatap ke arah tetua Yu dan berkata dengan nada main-main, jika kamu ingin aku melepaskan mereka, aku bisa melakukannya. Mata Yu Lao bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apa yang kamu inginkan? Menurutmu, apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat menarik perhatianku? Wajah pemuda itu penuh ejekan. Yu Lao terdiam. Memang. Dia bahkan memiliki kekuatan asal yang mengerikan, apalagi yang dia inginkan. Sebenarnya, kamu bisa dengan mudah memberiku apa yang aku inginkan. Berlututlah dan bersujudlah kepadaku 99 kali. Pria muda itu menyeringai. Apa? Tubuh Yu Lao menegang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan, wajah mereka tak bisa menahan diri untuk tidak bergedut. 99 kau tahu. Bukankah ini jelas-jelas menyulitkan tetua Yu? Sebagai orang dari dinasti tengah, bahkan raksasa seperti Neptunus dan Raja harus menghormatinya. Membuat orang seperti itu berlutut di depan umum dan bersujud kepadanya 99 kali mungkin lebih buruk daripada membunuhnya. Hai. Metode menyiksa orang ini tidaklah buruk, aku bisa mencatatnya di grimoirku. Serigala bermata putih itu mencibir. Buku sihir. Grimoir apa? Qin Fei Yang dan si gila merasa curiga. Sebuah grimoir untuk menyiksa orang, lebih baik hidup daripada mati. Serigala bermata putih itu terkekeh. Qin Fei Yang dan si gila terdiam. Itu murni karena mereka tidak ada kegiatan apapun dan bosan sekali. Apa? Tidak bersedia. Melihat Yu Lao terdiam lama, cahaya dingin melintas di mata pemuda itu. Semua orang memandang Yu Lao. Mereka berpikir, apakah Qin Batian ini mempunyai dendam terhadap Yu Lao? Mengapa dia begitu menentangku? Saya bisa menyetujui persyaratan lainnya. Sekalipun itu nyawaku. Penatu Wayu mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Hidupmu tidak bernilai satu sen pun. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Bajingan. Yu Lao melotot dan meraung, mengapa kau mempermalukanku seperti ini? Belum lagi identitasnya, hanya kekuatannya saja. Dia telah menguasai kedalaman delapan hukum tertinggi dan lebih kuat dari semua raksasa di empat benua besar. Nilai orang seperti dia tidak dapat diukur dengan uang. Tetapi pada saat ini, orang ini malah mengatakan bahwa dirinya tidak berharga. Ini sungguh menginjak-injak harga dirinya. 4.204. Mengapa? Tatapan mata pemuda itu berubah dingin, dan tatapan malasnya tergantikan oleh aura yang garang. Kenapa kamu tidak tahu? Beraninya kau menindas keturunan Qin Batian? Siapa yang memberimu keberanian? Perubahan ini mengejutkan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Saat itu pemuda itu bagaikan seekor binatang buas yang memamerkan taring-taringnya sehingga membuat mereka menggigil. Dia benar-benar di sini untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang. Kedua supremasi itu berbisik. Sungguh patut diirikan memiliki leluhur seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang, orang yang terlibat, sangat marah. Nenek moyang macam apakah ini? Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun, dia dikelilingi begitu banyak orang. Mengapa orang ini berpura-pura menjadi leluhurnya? Pada saat yang sama, Yu Lao tidak bisa menahan tawa getir. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah sebesar itu. Jika dia benar-benar ingin meneruskan masalah ini, dia harus menemui Kaisar, karena Kaisarlah yang memerintahkannya untuk membawa 10 elit keempat benua besar. Berlutut. Anda tidak punya pilihan. Kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu menginginkannya. Pemuda itu melengkungkan sudut mulutnya. Bagaimanapun, aku akan mengalahkanmu hari ini. Yu Lao berjuang. Dia lebih baik mati daripada berlutut. Belum lagi dia ada di depan semua orang. Jika dia benar-benar berlutut, dia yakin bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, semua orang di empat benua besar akan mengetahuinya. Dia tidak mampu kehilangan muka. Tetapi, jika dia tidak berlutut, harga yang harus dibayarnya akan tak tertahankan. Karena pihak lain memiliki energi asal. Sekalipun ia ingin mati, itu bukan keputusannya. Kamu cukup keras kepala. Bagus. Aku akan membunuhmu satu per satu. Setelah membunuh semua elit dinasti tengah, aku akan membunuh bangsa Merfok, lalu ras binatang, dan kemudian ras dewa. Aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku membantai kerajaan ilahi. Aku akan memastikan kau tidak bisa menyingkirkan bayangan ketakutan di kehidupanmu selanjutnya. Mata pemuda itu penuh dengan niat membunuh. Energi asal berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah delapan keajaiban. Lao Yu. Delapan makhluk angkasa itu meraung ketakutan. Neptunus, dewa naga, yang mulia ras dewa, dan yang tertinggi dari ras manusia tak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Dia benar-benar ingin membantai seluruh kerajaan ilahi. Dewa langit ji tak dapat menahan rasa dingin di hatinya saat dia menyampaikan pesan, bocah bau, apa dia serius. Mungkin. Qin Fei yang berpikir. Memperkirakan. Mulut dewa langit ji berkedut. Mengapa kedengarannya tidak bisa diandalkan? Melihat ke delapan orang jenius itu akan kehilangan nyawa mereka, Yu Lao melotot ke arah pemuda itu dan meraung. Aku berlutut. Namun, pemuda itu tidak berhenti. Pedang raksasa yang dibentuk oleh energi asal menebas ke depan dengan ganas. Ah! Bersamaan dengan teriakan kesakitan, mereka berdelapan darah berceceran di langit. Bahkan jiwa mereka tidak berani lari menyelamatkan diri karena mereka menggigil ketakutan. Dapat dilihat bahwa mereka sangat ketakutan. Namun, tepat saat jiwa ke delapan orang itu hendak menghilang, pedang yang terbentuk dari energi asal tiba-tiba mundur dan kembali ke pemuda itu. Aku sudah berjanji untuk berlutut di hadapanmu. Mengapa kau masih melakukan ini? Yu Lao meraung. Dia harus berlutut. Dia harus berlutut. Karena jika darah mengalir seperti sungai di empat benua karena dia, dia tidak dapat memikul tanggung jawab saat kaisar menyelidikinya. Inilah harga dari keraguan. Sekarang, kamu tidak hanya harus berlutut dan bersujud sebanyak 99 kali, tetapi kamu juga harus berkata dengan keras setiap kali bersujud, kakek Kinfei Yang, aku salah. Pemuda itu penuh dengan ejekan. Hah! Kinfei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kin tua, selamat, selamat. Kamu memiliki cucu yang baik. Sigila tertawa diam-diam. Kita juga harus memberi selamat pada diri kita sendiri. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Apa hubungannya dengan kita? Sigila pun bingung. Kita bersaudara dengan Kin si kecil. Bukankah cucunya berarti dia cucu kita? Serigala bermata putih diam-diam menggertakkan giginya. Krezi tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, Benar sekali. Kalau begitu, selamat untuk kami bertiga dan seorang cucu yang sudah tua. Bukankah kamu kekanak-kanakan? Kinfei Yang terdiam. Di tempat kejadian. Ada orang lain yang juga tidak bisa berkata apa-apa. Orang itu adalah dewa surgawiji. Jika Yulau benar-benar menjadi cucu Kinfei Yang, dia harus memanggilnya apa berdasarkan senioritas. Tapi yang lainnya. Misalnya, Neptunus, dewa naga dan kedua penguasa semuanya melotot marah ke arah pemuda itu. Neptunus dan dewa naga tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ada dendam di antara mereka. Ada pun kedua yang mulia, karena mereka tidak tahu bahwa Raja Dewa dan Yang Maha Mulia dari klan manusia telah membentuk aliansi dengan Kinfei Yang, mereka masih menatap Kinfei Yang dengan penuh kebencian. Di samping itu, mereka semua adalah orang-orang kerajaan ilahi. Mereka terikat bersama dalam suka maupun duka. Mempermalukan Yulau sama saja dengan mempermalukan mereka. Saya sarankan Anda berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Kata dewa naga dengan muram. Apakah kamu mengajariku bagaimana berperilaku? Pemuda itu perlahan menatap dewa naga dan bertanya. Leher dewa naga tiba-tiba menyusut dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Seolah-olah tatapan itu dapat menghancurkan jiwa ilahinya. Pemuda itu menatap Yulau dengan jijik dan berteriak, cepat. Yulau gemetar, kakinya tanpa sadar tertekup dan berlutut di sungai bintang. Selama dia berlutut, tidak peduli apapun martabat atau wajahnya, semuanya hilang. Hanya rasa malu dan malu yang tersisa di hatinya. Kin, Fei Yang, Kakek, Cucu, Aku salah. Dibawah pengawasan semua orang. Pada akhirnya, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memejamkan matanya karena kesakitan dan mulai bersujud dan meminta maaf. Seluruh sungai bintang sunyi senyap. Hanya suara Yulau yang bergema di kehampaan. Baginya, pertemuan hari ini akan mengikutinya sepanjang sisa hidupnya dan tidak akan pernah terhapus. Setelah waktu yang lama, seratus kautau akhirnya berakhir. Haha. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, tidak bermoral, lalu menarik kekuatan asalnya, membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun tawa arogan itu memenuhi sungai bintang dan tidak menghilang dalam waktu lama. Akhirnya berakhir. Pada saat ini, menyaksikan pemuda itu pergi dan menghilang dari pandangan mereka, entah itu Dewa Naga, Neptunus, atau kedua penguasa, mereka semua merasakan kelegaan. Meskipun dari awal pertempuran hingga sekarang, belum genap setengah jam berlalu, tetapi di mata mereka, sudah seperti berabad-abad berlalu. Itu sungguh menyiksa. Hai. Akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton nanti. Si gila tiba-tiba tertawa diam-diam. Apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Si orang gila memberi isyarat kepada keduanya agar menundukkan kepala. Keduanya melihat ke bawah dan menemukan bahwa di tangan si gila, ada batu dewa transmisi suara. Jelas, adegan ini telah direkam. Berengsek. Aku sebenarnya tidak memikirkan hal itu. Serigala bermata putih agak terganggu. Pemandangan yang begitu menakjubkan, bagaimana mungkin tidak direkam. Kamu bodoh. Si gila tersenyum bangga. Perhatikan wajahmu, karena kamu akan memperlihatkan kekuranganmu. Karena khawatir, Dewa Langit Ji telah memperhatikan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Melihat ekspresi serigala bermata putih dan orang gila menjadi semakin berlebihan, dia segera mengingatkan mereka. Keduanya terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka menghela nafas lega. Mereka buru-buru menyingkirkan batu transmisi suara ilahi, menenangkan emosi mereka, dan menatap penatua Yu yang masih berlutut di galaksi. Orang tua kecil, pelajaran ini cukup dalam, mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong di masa depan. Haha, betapa memuaskannya. Setelah hening sejenak, Neptunus dan Dewa Naga saling berpandangan, lalu perlahan melangkah maju, menatap Yu Lao yang menundukkan kepalanya dalam diam. Mereka mendapati lelaki tua itu tengah menangis dalam diam pada saat itu, air mata mengalir di wajah tuanya. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Setelah mengalami penghinaan sebesar itu, sekalipun dia berhati besi, dia pasti akan runtuh. Yu Lao, bangun, ada banyak sekali orang yang menonton. Neptunus membungkuh dan menarik lengan Yu Lao. Yu Lao menutup telinganya. Wajahnya yang terkubur di tangannya hampir terpelintir. Itu kebencian. Demikian pula. Dia tidak berani mendongak sekarang. Karena begitu dia mendongak, dia akan melihat orang-orang di sekitarnya. Dia takut melihat ejekan di wajah semua orang. Ayo pergi. Dan masalah hari ini, jangan disebarluaskan. Dewa Langit Ji berbalik dan menatap perlombaan laut di luar pintu masuk. Jangan menyebarkannya. Apakah itu mungkin? Segala sesuatu di dunia ini memang serba kekurangan, tetapi tukang gosip pun tak pernah kekurangan. Yang mulia ras manusia memandang Kin Feiyang dan dua orang lainnya lalu berbisik, kalian pergi juga. Oke. Ketiganya menganggup dan membungkuk kepada Dewa Surgawiji dan Yang Mulia Agung dari ras dewa sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Kakak, bagaimana keadaan di sana? Apakah sudah berakhir? Bagaimana kabar Kin Batian? Karena ras laut telah memblokir pintu masuk sungai bintang sebelumnya, orang-orang dari ras lain tidak dapat mendekat, jadi ketika mereka melihat seseorang turun, mereka semua mengerumuni dan terus mengajukan pertanyaan. Pemuda berpakaian brokat, pemuda berpakaian hitam, dan pria berjanggut juga bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka tiba-tiba memperhatikan Kin Feiyang dan dua orang lainnya dan segera mengejar mereka. Jangan datang. Pergilah kemanapun yang keren. Ilmu Wan Gila itu melihat ketiga orang itu dan langsung melotot tajam ke arah mereka. Kemudian, dia membuka lorong ruang waktu dan segera pergi bersama Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. Jejak kekecewaan tampak di wajah ketiganya. Tidak mudah untuk bertemu dengan beberapa penegak hukum dan mereka ingin mengjilat mereka, tetapi pihak lain tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Seperti yang diharapkan. Segera. Video yang direkam oleh Ilmu Wan Gila itu tersebar di empat benua besar, menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap makhluk hidup yang melihat video ini merasakan gelombang kejutan mengalir melalui hati mereka. Orang-orang dari dinasti tengah dipaksa berlutut dan bersujud kepada Kin Batian. Dan mereka bahkan memanggil Kin Feiyang kakek. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, beranikah mereka mempercayai pemandangan ini? Haha. Cucu saya memang sakti. Kelan naga ilahi emas ungu. Di sebuah ruang rahasia, raja yang sedang membangun kembali tubuhnya tidak dapat menahan tawa ketika menerima berita itu. Tentu saja dia senang. Karena dia tidak tahu kalau Kin Batian ini palsu dan mengira kalau itu benar-benar cucunya. Para tetua desa pun ikut gembira ketika mendengar kabar tersebut. Akhirnya, seseorang telah menyelesaikan masalah ini untuk kita. Ji Lao Shi tertawa. Ya. Anjing Yu Lao ini mungkin tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan keturunan klan naga ilahi emas ungu. Kita harus merayakannya. Lao Shi, keluarkan anggur terbaikmu. Ayo kita mabuk hari ini. Ji Lao Shi tertawa terbahak-bahak. Oke. Ji Lao Shi menganggup dan melambaikan tangan tuanya, dan puluhan toples anggur suci pun muncul. Jika serigala bermata putih dan ilmuwan gila ada di sini, mereka pasti akan meneteskan air liur. Karena anggur-anggur suci ini merupakan anggur-anggur suci dengan mutu yang unggul. Dan anggur ilahi kurak-kurah hitam dan anggur ilahi yang tak tertandingi hanyalah anggur ilahi biasa. 4.205. Haha. Dunia kurak-kurah hitam. Di dalam kebun teh. Si Frenzy dan si serigala bermata putih sedang meminum ramuan ilahi yang tak tertandingi dan tertawa terbahak-bahak. Qin Fei yang juga minum teh sambil tersenyum. Kali ini, Ji Lao benar-benar dikalahkan oleh pemuda itu, dan reputasinya pun hancur total. Mulai sekarang, Ji Lao tidak akan berani keluar. Karena dia akan ditertawakan begitu dia keluar. Meskipun dia tidak berani tertawa di depan orang lain, pasti akan ada banyak gosip di belakangnya. Mari kita mulai bisnis. Qin Fei yang menyesap tehnya dan menatap keduanya. Tidakkah kalian merasa ada yang salah dengan penampilan pemuda itu? Ada yang salah. Keduanya tercengang. Iya. Saya merasa dia datang untuk membantu kita. Qin Fei yang mengangguk. Bantu kami. Keduanya menundukkan kepala dan merenung sejenak. Tiba-tiba, mereka tampak memikirkan sesuatu dan menatap Qin Fei yang. Kesadaran Kaisar. Iya. Iblis batin dan sepupu besar keduanya memiliki kesadaran Kaisar di tubuh mereka. Apa artinya ini? Itu berarti mereka selalu berada di bawah pengawasan Kaisar. Mungkin karena alasan inilah mereka tidak berani mengenali kita. Mata Qin Fei yang berbinar. Masuk akal. Keduanya mengangguk. Mari kita katakan dengan cara lain. Kali ini, pemuda itu tidak menantang iblis batin dan sepupu besar. Dia menunggu kesempatan untuk membunuh dua kesadaran Kaisar. Adapun memaksa Yu Lao berlutut dan bersujud. Menurut saya, ini hanyalah pemuda yang mencari alasan bagi dirinya sendiri untuk melepaskan setan batin dan sepupu besar. Karena dia sekarang berpura-pura menjadi Qin Batian. Iblis dalam dan sepupu besar sekarang menjadi monster dinasti tengah. Jika pemuda itu tidak membunuh mereka, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Kaisar. Lagipula, ini adalah kesempatan yang bagus. Kalau orang lain, mereka pasti akan langsung menyingkirkan sumber masalah. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan monster mengerikan seperti itu? Qin Fei Yang menganalisis. Masuk akal. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk lagi. Mempermalukan Yu Lao dan memaksa Yu Lao berlutut sama saja dengan mencari alasan. Para iblis batin dan Lu Jiajin dapat hidup terus karena Yu Lao telah berlutut demi harga dirinya. Saat itu, Kaisar Kerajaan Ilahi Pusat tidak akan terlalu memikirkannya. Anda benar-benar telah memikirkannya matang-matang. Qin Fei Yang menghela nafas. Meskipun mereka masih belum mengetahui identitas pemuda itu, dia benar-benar merawat mereka dengan baik. Sebenarnya, yang paling tidak ku mengerti adalah, bagaimana dia bisa tahu identitas iblis dalam dan Lu Jiajin. Lagipula, bagaimana dia tahu bahwa kesadaran Kaisar bersembunyi di dalam iblis batin dan Lu Jiajin. Rasanya dia tahu segalanya. Orang gila itu mengerutkan kening. Memang. Dan kita. Ketika kami mengubah wajah kami sebelumnya, bahkan orang-orang seperti Neptune dan Dragon God tidak dapat mengenali kami, tetapi dia dapat melihat identitas kami dalam sekejap. Saudara ini curiga bahwa dia memiliki sepasang mata dao surga dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan darinya. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dan orang gila dan berkata. Mata dao surga. Keduanya membeku dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Meski agak dibesar-besarkan, itu memang mencurigakan. Jangan bicara tentang dia dulu. Pokoknya, selama dia tidak memusuhi kita, tidak apa-apa. Sekarang kesadaran kaisar telah dilenyapkan oleh pemuda itu, iblis batin dan sepupu besar seharusnya mendatangi kita setelah membangun kembali tubuh mereka. Jadi sekarang, aku tidak sabar. Tetapi sebelum itu, kita masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Membunuh Dewa Naga. Si gila dan serigala bermata putih bertanya serempak. Benar saja, kita bersaudara. Qin Fei Yang tertawa. Dia bahkan tidak perlu mengatakannya, keduanya sudah menebaknya. Pemahaman diam-diam semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan mudah. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan berkata, kita tidak hanya harus membunuh Dewa Naga, tetapi kita juga harus membunuh Dewa Binatang dan penguasa binatang dari ras binatang. Dan sumber daya dari ras binatang. Sekarang alam kura-kura hitam membutuhkan banyak vena roh dan vena kristal untuk berevolusi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Orang gila itu terkekeh. Dia hanyalah perwujudan seorang bandit. Kalau begitu, mari kita bersiap bertindak. Qin Fei Yang bertanya. Jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi kita harus bertindak? Orang gila itu memutar kendian anggur dan berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Setan dalam dan luji ajin terluka para oleh pemuda itu, dan delapan keajaiban lainnya juga tubuhnya dihancurkan oleh pemuda itu. Sekarang, hanya Dewa Naga, Neptunus, dan Yulao yang tersisa di benua timur. Neptunus dan Yulao kuat, tetapi Matman dan White Eye Wolf lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Adapun Dewa Naga. Setelah memperoleh kekuatan asal Neptunus, Qin Fei Yang tidak takut sama sekali. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Jangan menganggap masalahnya terlalu sederhana. Pada saat ini, Longkin berjalan keluar dari hutan pohon teh. Apakah kamu menguping pembicaraan kita? Serigala bermata putih menoleh dan memandang dengan sedikit ketidaksenangan. Apakah aku perlu menguping ketika kamu berbicara sekeras itu? Longkin mendengus dingin. Serigala bermata putih masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba teringat janjinya dengan Longkin untuk tidak bertengkar di masa depan, jadi dia menundukkan kepalanya dan meminum anggurnya tanpa mengatakan apapun. Longkin masih sedikit tidak terbiasa dengan sikap ini. Kekecewaan dalam hatinya tampak semakin kuat. Qin Fei Yang menatap keduanya dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, apa maksudmu dengan itu? Jangan lupa bahwa Protos, ras manusia, dan ras naga emas umu belum berselisih dengan dinasti tengah. Sekarang kita akan pergi ke benua timur untuk menghadapi dewa naga, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa saat menerima berita itu. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika raja berpura-pura tidak tahu, Yulau dan Neptunus pasti akan mengirimi mereka pesan untuk meminta bantuan. Jika mereka menerima permintaan bantuan keduanya, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil tindakan? Jadi saranku adalah sebelum kita membunuh orang-orang dalam perjalanan menuju benua timur, sebaiknya kita membuat pengaturan untuk tiga ras utama. Kata Longkin. Lalu menurut pendapatmu, bagaimana kita harus mengatur tiga balapan utama? Orang gila itu penasaran. Pokoknya, kita harus membantu mereka menciptakan alasan agar mereka tidak bisa mendukung ras binatang. Anda punya banyak ide yang buruk, luangkan waktu untuk memikirkannya. Longkin berkata, lalu duduk di samping dan terdiam. Jika diperhatikan dengan seksama, matanya sesekali melirik serigala bermata putih. Alasan untuk tidak bisa mendukung mereka. Qin Fei Yang dan si gila bergumam sembari merenung. Jika saja pemuda itu ada di sini, dia sendiri akan cukup untuk menahan tiga ras utama. Serigala bermata putih bergumam. Hal semacam ini, jangan dianggap serius. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Selama pemuda itu bisa menolong mereka di saat kritis, dia akan merasa puas. Dia tidak berani meminta apapun lagi. Mengapa kita tidak menunggu saudaraku dan leluhur iblis keluar dari pengasingannya? Longkin berbicara lagi. Selama Longchen dan leluhur iblis memahami kehendak Dao Surgawi, mereka dapat menahan tiga ras utama. Tidak, tidak. Pada saat itu, iblis dalam dan sepupu besar pasti sudah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Jika mereka masih ingin bersembunyi di dinasti tengah, mereka pasti akan menyerang kita. Dengan kekuatan mereka, ditambah Dewa Naga dan yang lainnya, tidak akan mudah untuk menghadapi mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang mereka coba lakukan dengan bersembunyi di dinasti tengah? Longkin curiga. Anda harus bertanya. Mendengar ini, Serigala bermata putih hendak membalas Longkin. Dia ingin mengatakan bahwa dia harus bertanya kepada ayahnya karena ini sudah diatur olehnya. Namun di tengah jalan, dia terdiam. Menderita. Jangan berdebat. Qin Fei Yang dan si gila menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Mengapa anak Serigala ini bertingkah aneh hari ini? Dia tidak mungkin dirasuki, kan? Apa yang sedang kamu lihat? Serigala bermata putih menatap keduanya. Qin Fei Yang tertawa datar. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Longkin dan berkata, mereka mungkin ingin menjadi mata-mata. Jika saatnya tiba, kita bisa menyerang dinasti tengah dari dalam. Longkin mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Apa yang salah dengan kalian hari ini? Ada yang tampak tidak beres. Orang gila itu datang ke sisi Longkin dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa. Longkin panik dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Tidak ada. Itu sangat jelas. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Orang gila memutar matanya. Lalu apa hubungannya denganmu? Longkin menatap si gila dengan serius dan berkata dengan nada serius. Wajah orang gila itu membeku. Dia benar-benar tidak dapat membantah pertanyaan ini. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba, Qin Fei Yang berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Ketiganya langsung menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Sebelum pergi ke benua timur, Mari kita pergi ke gunung tertinggi, Pulau Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Apa yang akan kita lakukan di sana? Orang gila itu curiga. Qin Fei Yang berkata, Kita akan melukai semua penguasa dari tiga klan. Dengan cara ini, Mereka tidak akan bisa membantu, kan? Serigala bermata putih itu berhenti sejenak dan mengangguk. Menurutku itu mungkin. Dengan baik. Orang gila itu merenung sejenak dan berkata, Saya khawatir kita harus memberitahu Raja dan yang lainnya terlebih dahulu. Kalau tidak, Mereka akan mengira kita akan menghancurkan aliansi. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Namun saat berikutnya, Dia tertegun. Ada apa? Ketiga orang itu menatapnya dengan curiga. Jembatan kontrak mereka hilang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa? Jembatan kontrak menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga terkejut. Hanya ada dua penjelasan mengenai hilangnya jembatan kontrak. Pertama, pihak lain menghapus jembatan kontrak. Kedua, pihak lain sayangnya meninggal. Tepat saat mereka bertiga membayangkan sesuatu, Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka baik-baik saja. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Alasan mengapa jembatan kontrak menghilang seharusnya karena aku menghancurkan tubuh fisik mereka di kehampaan. Batu transmisi suara ilahi hancur bersama dengan tubuh fisik mereka. Itu benar. Mereka bertiga pun tiba-tiba mengerti. Mereka benar-benar menakuti diri mereka sendiri. Sepertinya saya harus pergi ke sana secara pribadi. Kalian sesuaikan dulu keadaan kalian. Qin Fei Yang berkata dan meninggalkan alam kura-kura hitam sendirian. Bagaimanapun, pertempuran dengan ras binatang bukanlah masalah sepele. Mereka harus bersiap sepenuhnya. Dalam sekejap mata. Malam pun tiba. Ledakan. Gunung agung. Tiba-tiba, terdengar ledakan yang mengguncang bumi. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti air pasang. Mereka yang mendengar keributan itu berlari ke Gunung Agung untuk melihat. Mereka mendapati bahwa Gunung Agung telah rata dengan tanah. Para ahli Gunung Agung, termasuk sepuluh penguasa, semuanya terluka parah dan tubuh mereka hancur. Siapa yang melakukan ini? Semua orang sangat terkejut. Selain si terkutuk Qin Fei Yang, siapa lagi? Para yang mulia meraung ke langit, amarah mereka meluap ke surga. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Bagi Mount Supreme, ini merupakan penghinaan seumur hidup. 4206 Sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain muncul. Sebelum badai di Gunung Supreme meredah, suara keras lain terdengar dari Pulau Mistis. Setengah dari Pulau Hancur, dan semua elit di Gunung Mistis kehilangan tubuh dan kekuatan tempur mereka. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia menghancurkan Gunung Tertinggi dan Pulau Mistis. Apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang ini? Semua orang berdiskusi. Suatu firasat buruk muncul dalam hati mereka. Segera setelahnya. Gelombang kehancuran yang mengerikan juga muncul di tanah leluhur Ras Naga Ilahi Emas Ungu. Seseorang melihat Dewa Langit Ji dan para penguasa lainnya bergabung untuk melawan Qin Fei Yang, namun meski begitu, mereka tidak dapat menghentikan Qin Fei Yang. Berdengung. Gunung Dewa Naga. Dewa Naga sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Batu transmisi suara tiba-tiba berdering. Muncullah gambaran seorang lelaki tua berambut merah. Itu mata-mata yang bersembunyi di Ras Naga Ilahi Emas Ungu, Wu Tua. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat bahwa itu adalah Wu Tua, ekspresi Dewa Naga berubah sedikit. Jangan panik. Sekarang Tuan Langit Ji dan yang lainnya dalam bahaya, tak seorang pun akan menyadari bahwa aku mengirimi kalian pesan. Wu Tua sangat tenang. Dia hanya mengalami beberapa luka ringan di sekujur tubuhnya. Dalam bahaya. Dewa Naga tercengang. Kamu masih belum tahu. Gunung tertinggi Ras Manusia, Pulau Mistis Ras Dewa, dan Tanah Leluhur Ras Naga Ilahi Emas Ungu semuanya diserang oleh Kinfei Yang. Kata Wu Tua. Apa? Ada hal seperti itu? Dewa Naga tiba-tiba berdiri dan bertanya, kapan ini terjadi? Baru saja. Orang ini sungguh kejam. Para elit dari tiga ras semuanya terluka para olehnya. Kata Wu Tua. Mengapa dia tiba-tiba melakukan ini? Apakah dia berencana untuk secara resmi menyatakan perang terhadap kita? Dewa Naga terkejut. Saya kira tidak demikian. Wu Tua menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Apa maksudmu? Dewa Naga merasa bingung. Dia telah menyerang Tanah Suci dan Tanah Leluhur ke tiga ras. Bukankah ini merupakan pernyataan perang resmi? Jika itu adalah pernyataan perang, Kinfei Yang akan mengambil kesempatan untuk memusnahkan tiga ras utama. Namun, dia hanya melukai para ahli dari tiga ras utama. Secara pribadi, saya merasa dia sedang merencanakan konspirasi besar. Wu Tua menganalisis. Konspirasi. Sang Dewa Naga bergumam dengan marah. Berapa lama bajingan kecil ini akan menyiksaku? Jangan marah dulu. Aku punya firasat ini ada hubungannya denganmu. Wu Tua mengerutkan kening. Ada hubungannya denganku. Dewa Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dulu, kau bersekongkol melawan Kinfei Yang dan Longkin di Gunung Dewa Naga. Melihat karakter Kinfei Yang, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dulu, dia tidak bisa melakukan apapun kepadamu karena kamu memiliki energi asal di tanganmu. Namun, sekarang berbeda. Dia juga memiliki seutas energi asal di tangannya. Jadi, selama dia memotong jalan mundurmu. Tunggu. Ngomong-ngomong soal itu. Mata Wu Tua dipenuhi dengan kebingungan saat dia bergumam. Mundur. Mungkinkah? Apa yang kamu pikirkan? Dewa Naga buru-buru bertanya. Wu Tua menatap Dewa Naga dan berkata dengan suara yang dalam, jika memang begitu, maka kau harus lari untuk menyelamatkan diri. Apa yang sebenarnya sedang kamu bicarakan? Dewa Naga merasa sangat cemas. Dong-dong. Pada saat ini. Terdengar ketukan di pintu. Wu Tua terkejut. Dia menoleh untuk melihat pintu yang tertutup dan bertanya, siapa itu? Wu Tua, Patriark memintaku untuk mengundangmu. Kata orang di luar. Wu Tua mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, ada apa, Patriark? Sesuatu yang besar. Kinfei yang telah melancarkan gerakannya lagi, dan gerakannya itu ditujukan kepada para leluhur yang agung. Kata orang di luar. Apa? Mata Wu Tua bergetar. Yang disebut sebagai leluhur besar adalah Bos Ji dan yang lainnya. Dikatakan bahwa. Para leluhur juga terluka parah. Itu adalah energi asal yang direbut Kinfei yang dari Neptunus yang melukai mereka. Kata orang di luar, suaranya penuh ketakutan. Wajah Wu Tua menjadi muram saat mendengar ini. Dia berkata, Aku akan segera ke sana. Oke. Setelah orang di luar pergi, Wu Tua menatap Dewa Naga dan berkata dengan suara yang dalam, Kau juga mendengarnya, Pasti ada konspirasi. Konspirasi apa? Kata Dewa Naga dengan marah. Kalau aku tidak salah, Dia akan mendekatimu. Saudara Lu Yuntian terluka parah oleh Kinbatian, Dan Dewa Laut yang agung dari klan laut semuanya lumpuh. Energi asal Neptunus juga jatuh ke tangannya, Jadi sekarang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Kinfei yang. Tapi bagimu, itu adalah bencana. Karena Kinfei yang sudah mengira bahwa pendukungmu saat ini, Selain Neptunus dan Yulao, Hanya tersisa pada tiga klan besar, Jadi selama pembangkit tenaga listrik dari tiga klan besar semuanya terluka parah, Mereka tidak akan bisa datang dan mendukungmu. Wu Tua berspekulasi dengan ekspresi serius. Mendengar spekulasi ini, Wajah Dewa Naga pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Jika memang demikian, Maka situasinya sama saja dengan terisolasi dan tidak berdaya. Apakah Kinfei yang punya rencana ini atau tidak, Kamu harus segera menghindarinya. Aku akan pergi mencari Dewa Langit Ji terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Wu Tua mematikan batu transmisi suara dan melangkah pergi. Itu harus dikatakan. Orang tua ini memang pintar. Dia bisa berspekulasi tentang rencana Kinfei yang dan yang lainnya. Tak heran jika raja sangat menghargainya di masa lalu. Gunung Dewa Naga Dewa Naga menyingkirkan batu transmisi suara dan sedikit ragu-ragu. Mungkinkah Wu Tua terlalu banyak berpikir? Tidak. Lebih baik aman daripada menyesal. Lebih baik menghindarinya. Setelah mengambil keputusan cepat, Dia berbalik, Berjalan ke pintu, Dan mendorongnya hingga terbuka. Tepat saat dia membuka pintu, Tubuhnya tiba-tiba menegang. Di bawah cahaya bulan yang kabur, Di bawah tangga di depan pintu, Bayangan hitam berdiri. Jaraknya hanya 2-3 meter dari pintu. Sunyi bagaikan hantu, Dapat dikatakan sudah dekat. Kin. Dewa Naga tiba-tiba gemetar. Itu benar. Orang ini adalah Kin Feiyang. Apakah kamu terkejut? Kin Feiyang berbicara. Memperlihatkan giginya yang putih. Anda. Dewa Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak panik. Dia benar-benar datang ke Gunung Dewa Naga. Kin Feiyang terkekeh dan berkata, Sebenarnya, Aku juga cukup terkejut bahwa Old Wu dari klan Naga Ilahi Emas Ungu berkolusi denganmu. Kau mendengarnya. Pupil mata Dewa Naga mengecil. Saya berdiri di sini, Sulit untuk tidak mendengarnya. Kau benar-benar hebat. Pembicaraan yang sangat rahasia, Dan kau bahkan tidak memasang penghalang kedap suara terlebih dahulu. Tidak masalah kalau aku mendengarnya, Tapi kalau sampai tidak sengaja didengar oleh Raja, Menurutmu apa akibatnya? Wajah Kin Feiyang penuh dengan ejekan. Dia baru saja tiba, Jadi dia hanya mendengar bagian akhir percakapannya. Tapi itu tidak masalah. Karena dia sudah tahu bahwa Wu Tua adalah mata-mata. Kamu ingin mengancamku. Dewa Naga mengerutkan kening. Mengancam. Kin Feiyang tertegun sejenak, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kamu terlalu memikirkanku. Dengan situasi saat ini, Apakah aku masih perlu mengancammu? Lagipula, Seorang Wu Tua biasa tidak begitu bernilai untuk mengancammu. Meskipun wajah Kin Feiyang penuh dengan senyuman, Hati Dewa Naga menjadi semakin gugup. Ayo bicara. Kin Feiyang tersenyum. Bicara tentang apa? Dewa Naga selalu waspada terhadap Kin Feiyang. Ikuti aku mulai sekarang. Selama kau mengangguk, kau akan tetap menjadi Dewa Naga yang agung dan perkasa serta disegani di seluruh dunia. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Dewa Naga mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, Bagaimana jika aku berkata tidak? Maka malam ini pasti akan menjadi hari kematianmu. Kin Feiyang tersenyum riang. Namun, di balik alis Dewa Naga, jejak permusuhan segera muncul. Menurut dia, dia itu apa? Seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Tanpa dia sadari bahwa di mata Kin Feiyang, Dia memang seekor domba yang menunggu untuk disembeli saat ini. Tiga napas. Aku hanya memberimu tiga napas untuk mempertimbangkan. Kin Feiyang mengangkat lengannya dan mengangkat tiga jari. Satu. Saat suaranya melemah, jari pertama mengerut. Dua. Jari kedua juga berkontraksi. Tiga. Begitu kata ini terucap. Dewa Naga tiba-tiba meledak, dan kekuatan asal muncul, berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki dan menebas Kin Feiyang. Sepertinya itu pilihanmu. Tatapan mata Kin Feiyang juga langsung berubah dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, setelah malam ini, tidak akan ada lagi Dewa Naga di Kerajaan Ilahi. Dentang. Diiringi suara keras, kekuatan asal yang tersembunyi di dalam tubuhnya juga melesat keluar seperti kilat, berubah menjadi tombak sepanjang tiga meter. Cahaya Ilahi menerangi langit dan bumi, dan bertabrakan dengan keras dengan pedang panjang itu. Ledakan. Suara keras bergema di langit di atas gunung Dewa Naga, menggemparkan seluruh benua timur. Pada saat yang sama. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menyebar ke segala arah seperti gelombang tak terlihat dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Gunung-gunung tiba-tiba runtuh, dan debu serta asap mengepul. Pertempuran segera dimulai. Bajingan kecil, apakah kau memenuhi syarat untuk membuatku tunduk? Apa yang kau katakan? Setelah malam ini, tidak akan ada Dewa Naga di Kerajaan Ilahi. Siapa yang memberimu keberanian? Dewa Naga meraung dengan marah. Meraih pedang panjang itu, dia dengan marah menebas Kinfei Yang, seakan-akan dia telah kehilangan akal sehatnya. Kinfei Yang tidak mengatakan apa-apa, tatapan matanya sangat tajam. Sambil memegang tombak panjang di tangannya, dia terus bertabrakan dengan Dewa Naga, hingga langit runtuh dan bumi retak. Kedua kekuatan asal itu sama, jadi keduanya juga seimbang. Namun, seluruh benua timur mendidih saat ini. Itu aura Kinfei Yang. Dia benar-benar membunuh lagi dalam perjalanannya menuju Gunung Dewa Naga. Bajingan, apakah kau tidak menganggap kami serius? Cepat beritahu semua yang mulia binatang untuk segera pergi ke Gunung Dewa Naga. Petik dua petik dua. Itulah suara berbagai dewa binatang. Pada saat yang sama. Pulau Dewa Laut. Sosok emas melesat ke langit dan berdiri di atas pulau, memandang ke arah Gunung Dewa Naga. Itu Neptunus. Konfrontasi kekuatan asal begitu mengerikan sehingga seluruh benua timur dapat dengan jelas merasakannya. Kinfei Yang. Neptunus mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya penuh kebencian. Suara mendesing. Sosok tua lainnya melesat ke langit. Siapa lagi kalau bukan Yulau? Pada saat ini. Dia menatap Gunung Dewa Naga, wajahnya penuh kebencian. Kinfei Yang adalah keturunan Kinbatian, jadi penghinaan dan kebencian yang dideritanya siang hari di galaksi kini dilimpahkan kepada Kinfei Yang. Segera hubungi tiga klan utama dan minta mereka datang untuk mendukung. Matanya berbinar. Setelah berbicara dengan Neptunus, dia membuka lorong ruang waktu dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tunggu. Neptunus berkata tergesa-gesa, tetapi Yulau menutup telinga dan segera menghilang. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa para ahli dari tiga klan utama telah terluka para oleh Kinfei Yang. Dengan kata lain, mereka tidak punya dukungan sekarang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yulau begitu kesal pada saat ini, dan dia tidak ingin mendengarnya sama sekali. Adapun Yulau. Sejak pertempuran di galaksi, dia mengunci diri di aula sepanjang hari. Neptunus tidak berani mengganggunya dan ingin menunggunya tenang sebelum melapor. Oleh karena itu, Yulau masih belum mengetahui situasi tiga klan utama. Apa yang harus saya lakukan? Neptunus berjuang dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menggertakan giginya dan memilih untuk bergegas ke lorong ruang waktu. 4207 Gunung Dewa Naga 19 Dewa Binatang merupakan yang pertama tiba. Walaupun mereka tidak memiliki mata kehidupan, mereka memiliki susunan waktu dan hukum kehidupan, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk merekonstruksi tubuh mereka. Setelah merekonstruksi tubuh mereka, mereka kembali ke sarangnya masing-masing. Itu juga bisa dianggap sebagai umpan yang dipasang oleh Dewa Naga. Untuk melihat apakah Qin Fei Yang akan memburu mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan datang langsung ke Gunung Dewa Naga. Para Dewa Binatang juga membenci Qin Fei Yang sampai ke akar-akarnya. Namun, ketika mereka bergegas ke sini, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mendekati medan perang sama sekali. Karena fluktuasi pertempuran kekuatan asal terlalu kuat, mereka tidak dapat menahannya. Para bis venerable yang tak terhitung jumlahnya dari ras bis juga bergegas mendekat. Mereka berkumpul di belakang Dewa Binatang, berdesakan rapat seperti gelombang binatang. Jika orang lain melihat barisan seperti itu, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tapi yang lucu adalah, beberapa bis venerable benar-benar membuka lorong ruang waktu dan langsung turun di atas Gunung Dewa Naga. Bukankah ini seperti mencari kematian? Tidak ada ketegangan. Para bis venerable yang langsung turun di atas Gunung Dewa Naga terbunuh oleh fluktuasi pertempuran sebelum mereka bisa bereaksi, bahkan tidak menyisakan sehelai rambut pun. Dan Gunung Dewa Naga telah lama berubah menjadi abu. Tinggi di langit. Dewa Naga sudah dalam kegilaan. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan ketajamannya menutupi langit dan bumi. Di sisi lain, Qin Fei Yang. Dia tenang dan tenteram. Desir. Di kejauhan. Dua sosok berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Itu adalah Neptunus dan Wu Tua. Melihat Qin Fei Yang di medan perang, niat membunuh melonjak di mata mereka. Yu Lao berteriak, Dewa binatang dari ras binatang, dengarkan perintahku, segera aktifkan makna tertinggi bersamaku dan bunuh Qin Fei Yang. Yu Lao. Neptunus. Para dewa binatang terkejut, seolah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Ledakan. Aura mengerikan segera meletus dari segala arah. Momen berikutnya. Satu demi satu, ultimate intense muncul entah dari mana. Hampir semuanya merupakan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Bahkan untuk binatang berdaulat, masing-masing dari mereka telah menguasai satu atau dua ultimasi hukum pamungkas. Beberapa binatang berdaulat bahkan telah menguasai tiga atau empat ultimasi hukum pamungkas. Seberapa mengerikankah ini? Namun, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia menatap Yu Lao dan Neptune. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melangkah mundur. Kamu mau pergi ke mana? Dewa naga meraung. Dia secara naif berpikir bahwa Qin Fei Yang akan mundur. Qin Fei Yang mengabaikannya. Dengan lambayan tangannya, si gila, serigala bermata putih, dan Long Qin muncul. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku akan menyerahkan Yu Lao dan Neptunus kepadamu. Tidak masalah. Serigala bermata putih memamerkan taringnya dan berbalik untuk menyerang Yu Lao dan Neptunus. Si gila terkekeh lalu langsung menyerbu. Saya tidak ingin bersama mereka. Long Qin mendengus dingin. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan mengaktifkan 3.000 inkarnasinya. Ia menatap Long Qin dan berkata, kalau begitu pimpin 3.000 inkarnasi untuk membunuh dewa binatang dan binatang berdaulat itu. Lebih seperti itu. Long Qin menatap dewa binatang dan binatang berdaulat di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan dingin saat dia melangkah ke udara dan 3.000 inkarnasinya mengikuti dari dekat. Hati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Long Qin tersenyum tanpa menoleh. Nada bicaranya penuh percaya diri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, dewa naga menghunus pedang panjangnya dan menebas dengan ganas. Kau pikir aku akan lari? Jangan naif. Tatapan mata Qin Fei Yang kembali tajam seperti pisau. Ia mengayunkan tombak di tangannya dan menangkis pedang panjang dewa naga. Membunuh. Di sisi lain, 3.000 inkarnasi meraung. Kedalaman tertinggi dari 6 hukum utama kehidupan dan kematian diaktifkan satu demi satu. Aura keilahian mereka menghancurkan segala arah. Ini adalah pasukan harimau dan serigala. Para dewa binatang dan binatang berdaulat ketakutan setengah mati. Tian Peng tentu saja tidak ada di sana. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan Soverein Beast yang paling lemah. Namun, 19 dewa binatang yang tersisa sangat kuat, dan masing-masing dari mereka telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Namun, mereka sekarang menghadapi 3.000 inkarnasi Qin Fei Yang. Kedalaman hukum kehidupan dan kematian yang tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Bahkan dua kehendak Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Lebih dari selusin inkarnasi tertinggal untuk berurusan dengan 19 dewa binatang. Para inkarnasi lainnya menyerbu ke arah binatang berdaulat. Bahkan para dewa binatang pun tidak dapat menghentikan 3.000 inkarnasi, apalagi para binatang berdaulat ini. Ini adalah pembantaian sepihak. Kalian semua, mati demi putri ini. Longkin tampaknya melampiaskan sesuatu. Dia secara khusus menargetkan binatang berdaulat yang lebih lemah. Kedalaman hukum pamungkasnya dapat membunuh banyak dari mereka. Itu sungguh brutal hingga ekstrim. Para binatang berdaulat, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang datang kemudian, semuanya ketakutan setengah mati dan lari terbirit-birit demi keselamatan mereka. Disertai dengan pembantaian yang tak kenal ampun. Dalam waktu kurang dari satu menit. Mayat bergelimpangan di mana-mana, dan darah mengalir bagaikan sungai. Di sisi lain medan perang. Frenzy bertarung melawan Yulao, dan White Eye Wolf bertarung melawan Neptune. Namun, berbeda dengan pertempuran di pihak Longkin. Di medan perang ini, orang gila dan orang yang tidak tahu terima kasih sedang ditekan oleh Raja Laut. Tubuh mereka bahkan penuh luka dan darah mengalir keluar. Wah! Yulao dan Neptunus saling berpandangan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Frenzy dan Serigala bermata putih memuntahkan setegup darah dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Darah emas! Melihat darah yang dimuntahkan Serigala bermata putih, Yulao dan Frenzy agak terkejut. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Namun, tidak peduli apapun kekuatan garis keturunannya, ia hanyalah seekor semut. Aku akan mengirimu ke neraka sekarang. Keduanya mencibir. Frenzy dan Golden Winged Wolf King adalah saudara terbaik Kinfei Yang. Jika mereka membunuh mereka, Kinfei Yang pasti akan sangat kesakitan hingga dia ingin mati saja. Semua makna mendalam yang paling dalam diaktifkan dan dengan niat membunuh yang mengerikan, mereka menyerang ke arah mereka berdua. Si Gila dan Serigala bermata putih bangkit dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Tidak ada kekhawatiran di wajah mereka. Sebaliknya, mereka penuh dengan ejekan. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya. Sepertinya mereka telah dibutakan oleh kegembiraan kemenangan dan telah lupa bahwa kamu masih memiliki kekuatan segala kejahatan. Tidak ada jalan lain. Mereka telah dipukuli oleh kita seperti anjing sepanjang hari. Sekarang setelah mereka dapat membunuh kita, mereka tentu saja tidak dapat mengendalikan diri. Si Frenzy terkekeh. Lalu biarkan mereka merasakan keputusasaan. Serigala bermata putih bertanya. Hai. Frenzy menyeringai dan darah mengalir keluar dari celah giginya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah, seolah-olah ada setan yang terbangun. Desir. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya berubah menjadi merah darah. Dari matanya, seolah-olah orang bisa melihat gunung mayat dan lautan darah. Momen berikutnya. Tubuhnya membengkak karena angin. Dalam sekejap, Frenzy berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki. Ditemani cahaya berdarah, segel segala kejahatan muncul di antara kedua alisnya. Ini. Wajah Neptunus berubah dan berteriak, ini sepertinya adalah segel segala kejahatan yang dibicarakan oleh raja dan yang lainnya. Yulau, berhati-hatilah. He he. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Putus asa untuk ayah ini. Si Frenzy tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan jahat. Ledakan. Enam kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi terwujud. Kekuatan kehendak surga dan segel semua kejahatan meledak pada saat yang sama. Di bawah dukungan ganda, enam makna mendalam utama meletus dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menghancurkan kehampaan, dan bertabrakan dengan dua makna mendalam utama Yulau. Seseorang harus tahu. Neptunus memahami tujuh makna mendalam utama dari hukum yang paling kuat. Yulau memahami delapan makna mendalam utama dari hukum yang terkuat. Akan tetapi, meski begitu, kelima belas makna mendalam utama ini tidak mampu menghalangi enam makna mendalam utama Frenzy. Dengan suara keras, benda itu hancur di tempat. Yulau dan Neptunai keduanya memuntahkan darah, wajah mereka menjadi pucat. Sangat kuat. Mata mereka bergetar. Itu hampir setara dengan tanda ras Dewa Raja Ilahi. Monster macam apa ini? Terutama Yulau. Di masa lalu, dia hanya peduli pada Qin Fei Yang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Batian lainnya, yang bahkan lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang, akan melompat keluar. Baiklah. Jadilah demikian jika ada dua. Namun sekarang, orang gila lain benar-benar muncul dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di antara orang-orang itu, apakah tidak ada yang biasa? Mengaum. Itu juga terjadi pada saat ini. Diiringi raungan binatang yang memekakkan telinga. Cahaya kemasan menerobos kegelapan dan langsung menuju ke langit. Yang menyertainya adalah tekanan yang sangat menakutkan. Ini adalah aura binatang. Seolah-olah raja semua binatang antara langit dan bumi telah lahir, entah itu Yulau atau Neptunus, mereka tidak dapat menahan rasa takut yang tak terkendali di hati mereka. Keduanya tergesa-gesa menoleh. Mereka melihat bayangan binatang emas di antara langit dan bumi. Dan orang yang berada di bawah bayangan binatang emas itu adalah serigala bermata putih. Mencabut. Begitu serigala bermata putih membuka mulutnya, embusan angin tiba-tiba bertiup, dan aura samar menyerbu ke arah Yulau dan Neptunus. Keduanya segera merasakan kultivasi mereka meninggalkan tubuh mereka tanpa terkendali. Menghilangkan budidaya. Keduanya bergumam dan sekali lagi sangat terkejut. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, orang-orang ini adalah sekelompok monster. Meskipun jiwa pertempuran serigala bermata putih tidak menghilangkan kemampuan kultivasinya dengan cepat, jika seseorang benar-benar ingin membandingkannya, dapat dikatakan bahwa daya mematikannya lebih besar daripada jiwa pertempuran yang terkuat. Tepatnya, itu lebih mengerikan dari battle soul yang terkuat. Sebab di tingkat ini, tak seorangpun yang rela kultivasinya dirampas, dan tak seorangpun rela hukum mendalamnya dirampas. Lebih-lebih lagi, jiwa pertempuran serigala bermata putih tidak hanya merampas alam kultivasi atau hukum. Sebaliknya, ia merampas semua kultivasimu, semua hukummu, dan membuatmu sepenuhnya menjadi manusia biasa. Bayangkan saja, siapakah yang rela kehilangan kultivasi yang telah susah payah mereka kembangkan dan hukum yang telah susah payah mereka pahami. Jika mereka benar-benar kehilangannya, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Tidak. Dalam menghadapi situasi semacam itu, tidak peduli seberapa bertekadnya seseorang, mereka akan runtuh dan mati. Jadi, sekarang, di dalam hati Yulao, ada satu lagi nama musuh yang kuat. Baik Kinfei Yang, Kinbatian, Si Gila, atau Raja Serigala Bersayap Emas, mereka semua harus mati. Kalau tidak, kerajaan ilahi cepat atau lambat akan hancur di tangan orang-orang ini. 4208 Kau lihat itu. Mereka sudah punya niat membunuh terhadap kita. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Niat membunuh keduanya terlalu kuat. Sulit untuk tidak menyadarinya. Bagaimana ya aku menjelaskannya? Si Gila merenung sejenak dan tertawa. Kita seharusnya merasa terhormat. Lagipula, mereka hanya punya niat membunuh terhadap kita karena mereka menganggap kita hebat. Haha. Serigala bermata putih tertawa. Tetuayu dan Raja Laut mendengar percakapan antara keduanya tanpa melewatkan satu katapun, dan ruang di antara alis mereka segera dipenuhi dengan permusuhan. Ini adalah pertarungan, bukan lelucon. Bagaimana dia masih berminat untuk mengejek mereka dengan cara yang eksentrik seperti itu. Hari ini, kalian semua akan mati. Yulau berbicara seolah-olah dia adalah Raja Neraka yang sedang memberikan penghakimannya. Jika orang lain, kata-kata ini saja sudah cukup untuk membuat mereka takut setengah mati. Namun si orang gila dan Serigala bermata putih tidak menganggapnya serius. Banyak orang telah mengatakan kata-kata ini kepada ayah ini sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua diinjak-injak di bawah kaki ayah ini dan gemetar ketakutan. Belum lagi kalian berdua orang tua. Si gila mencibir, enam niat utamanya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang tak terbatas saat mereka menyerang keduanya. Kekuatan ilahi yang besar dan dahsyat mengguncang seluruh dunia. Jangan terlalu sombong. Pedang kepunahan langit. Neptunus meraung. Dengan suara berdenting, sepuluh ribu helai pedang ki meletus. Pedang panjang berwarna merah darah melesat keluar dari tubuhnya, ketajamannya merobek langit saat menebas ke arah enam misteri tertinggi. Senjata penguasa kelas atas. Si gila bergumam, matanya berbinar. Ledakan. Dentang. Momen berikutnya. Keduanya bertabrakan. Senjata soverein kelas tinggi memang luar biasa. Bahkan dengan dukungan dao surgawi dan kekuatan sepuluh ribu kejahatan, enam niat utama tidak dapat bertahan dan langsung runtuh. Apakah kamu pikir kamu adalah Qin Fei Yang? Tanpa tiga ribu inkarnasi, apa yang bisa kegunakan untuk melawan senjata penguasa kelas atas? Mata Neptunus dipenuhi dengan penghinaan. Pedang pemusnah langit jatuh, ketajamannya merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bahkan si gila dan serigala bermata putih tidak berani menghadapinya dan dengan tegas memilih mundur. Ledakan. Pedang Tianjue menghantam tanah. Seketika, pemandangan gunung runtuh dan bumi retak pun muncul. Retakan habis dengan cepat menyebar ke segala arah disertai suara retakan yang keras. Beberapa serangan ki pedang mengenai si gila dan serigala bermata putih. Keduanya langsung berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luka mereka begitu dalam hingga tulang-tulang mereka terlihat. Betapa mengerikannya. Orang gila itu berkeringat dingin. Seperti yang diduga, hanya 3000 inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis yang mampu melawan senjata penguasa tingkat tinggi. Sekarang kamu tahu siapa semut sebenarnya. Mati. Neptunus tertawa dan menukik ke bawah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pedang Tianjue terbang di depannya. Dia meraih pedang Tianjue dan menyerbu ke arah si gila dan serigala bermata putih. Tanpa Kinfei yang, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu hanya akan menjadi anjing liar di hadapan kami. Tinggi di langit. Yu Lao juga mencibir. Dentang. Saat suaranya meredah, cahaya merah darah memancar keluar. Pada saat berikutnya, sebuah tombak berwarna merah darah muncul seolah-olah makhluk Iblis yang tak tertandingi telah lahir. Bahkan ada tetesan darah Iblis yang menetes dari bilahnya. Saat senjata ini muncul, seluruh dunia dipenuhi awan darah. Bau darah menyelimuti seluruh area. Tombak Pembunuh Dewa. Ini juga merupakan senjata soferen tingkat tinggi. Yu Lao meraih God Slying Halbert dan berputar di udara. Kepalanya menghadap ke bawah dan kakinya menghadap ke atas. God Slying Halbert di tangannya memancarkan aura kehancuran. Seolah-olah dapat menembus langit dan bumi saat menyerang Frenzit One dan White Eye Wolf. Dua senjata soferen tingkat tinggi. Si gila dan serigala bermata putih merasa gembira. Itu benar. Mereka bersemangat. Bukankah seharusnya mereka takut dalam situasi ini? Bagaimanapun, itu adalah dua senjata soferen tingkat tinggi. Apakah mereka gila? Tentu saja tidak. Meskipun dunia kura-kura hitam memiliki banyak senjata penguasa, yang terkuat adalah Pedang Sihir Inferno, Kastil Kuno, Pedang Malaikat, dan Pedang Dewa Langit. Akan tetapi, keempat senjata suci ini hanyalah senjata dominator tingkat menengah. Mereka tidak memiliki satu pun senjata soferen bermutu tinggi. Hal yang paling penting adalah. Mereka tidak memiliki sarana yang ampuh seperti tiga ribu inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis. Jika mereka melakukannya, tidak masalah jika mereka tidak memiliki senjata soferen. Misalnya, Kinfei yang saat ini. Senjata soferen hanyalah sebuah lelucon di hadapannya. Namun mereka berbeda. Tanpa tiga ribu inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis, mereka harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam aspek lain. Aspek lainnya, senjata soferen tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Selama mereka dapat memperoleh senjata penguasa tingkat tinggi, selama mereka tidak bertemu dengan tiga ribu inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis. Mereka dapat dianggap tak terkalahkan. Jadi, di mata si gila dan serigala bermata putih, pedang Tianjue dan tombak pembunuh dewa ini dibuat khusus untuk mereka. Mati. Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Di kehidupanmu selanjutnya, bukalah matamu dan lihatlah siapa yang bisa kamu provokasi dan siapa yang tidak. Namun, Neptunus dan Yulau tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran serigala bermata putih. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada pula senyum kemenangan. Masih terlalu dini untuk merasa bangga. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan dan mencibir pada saat yang sama. Hem. Keduanya terkejut. Beranikah mereka menertawakan mereka sekarang? Dari mana datangnya keyakinan mereka? Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sumber keyakinan mereka. Suara mendesing. Lebih dari seribu sosok melesat di langit bagaikan kilat dan menyerbu ke arah mereka. Di atas kepala setiap orang, ada tujuh makna mendalam yang utama. Itu benar. Mereka adalah tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang. Meskipun hanya setengah dari tiga ribu inkarnasi yang datang, makna mendalam utama dari hukum kehidupan dan kematian, enam hukum utama, dan kehendak surga yang mengerikan membuat Yu Lao dan si gila gemetar tak terkendali. Membunuh. Saat ribuan klon meraung, ribuan ultimate intent berubah menjadi semburan air yang menyerbu ke arah mereka berdua. Ekspresi Yu Lao dan si gila berubah. Pedang Tianjue dan tombak pembunuh dewa terlepas dari tangan mereka dan meledak dengan disertai suara keras, dua senjata soverein tingkat tinggi hancur di tempat. Jadi bagaimana jika mereka memiliki senjata soverein tingkat tinggi? Melawan tiga ribu inkarnasi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka lebih buruk dari semut. Si gila meraung, jangan hancurkan mereka. Tinggalkan mereka untuk kami. Seribu inkarnasi tercengang, makna mendalam tertinggi di langit tersebar dan berubah menjadi energi hukum murni yang menekan dua senjata penguasa. Mengapa? Mengapa? Yu Lao meraung. Sudah ku bilang kau naif, tapi kau tidak percaya. Serigala bermata putih itu mencibir. Yu Lao menatap serigala bermata putih dengan muram. Kamu? Kami tidak tahu. Tapi kami sudah menyelidiki Neptune sejak lama. Dia memiliki senjata soverein tingkat tinggi. Jadi sebelum pertempuran dimulai, kami sudah merencanakannya. Aku dan si gila akan menunda waktumu sementara tiga ribu inkarnasi berurusan dengan dewa binatang dan binatang berdaulat. Dengan cara ini, saat kau menunjukkan senjata soverein tingkat tinggi milikmu, mereka akan dapat inkarnasi mereka untuk membantu kita. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya, wajahnya penuh ejekan. Neptunus berkata dengan suara rendah, jadi kamu tidak mengaktifkan segel segala kejahatan dan jiwa pertempuran di awal karena kamu ingin mengulur waktu. Kamu pintar. Itu benar. Jika saja kita mengaktifkan segel segala kejahatan dan jiwa pertempuran sejak awal, kalian pasti akan mengeluarkan senjata kedaulatan kalian tanpa ragu-ragu. Sederhananya, kami berpura-pura lemah sehingga kalian salah paham bahwa kalian bisa membunuh kami tanpa menggunakan senjata kedaulatan kalian. Kamu tidak mengecewakan kami. Anda sangat bangga melihat kami ditindas. Serigala bermata putih mencibir Neptunus. Mata Neptunus bergetar saat ia menatap medan perang di kejauhan. Seperti yang diharapkan. Para binatang suci dari ras binatang semuanya tergeletak di tanah, tubuh mereka berlumuran darah. Adapun binatang berdaulat, korbannya sudah tak terhitung banyaknya. Tanah sudah tertutup sungai darah. Meskipun masih banyak binatang berdaulat yang tersisa, menghadapi Longkin dan seribu inkarnasi yang tersisa, tidak mungkin mereka bisa melawan. Mereka hanya bisa dibantai. Bisa dikatakan demikian. Sekarang dapat dinyatakan bahwa ras binatang telah tamat sepenuhnya. Pada saat yang sama, mata Yulau juga bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya telah terjebak dalam perangkap keduanya sejak awal. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa di antara kelompok orang ini, Kinfei yang bukanlah satu-satunya yang menakutkan. Yang lainnya juga merupakan eksistensi perlahan-lahan. Dia tertawa getir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah mengembara di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akan jatuh ke tangan beberapa junior muda. Konyol. Sedih. Menyedihkan. Ayo kita pergi ke neraka bersama. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, aura penghancur keluar dari tubuhnya. Ledakan diri. Yulau. Wajah Neptunus juga berubah. Namun, Yulau menutup telinga. Wajah tuanya tampak sangat garang. Ledakan diri. Apakah menurutmu itu mungkin? Orang gila itu tersenyum menghina. Mengaktifkan waktu instan, tubuhnya yang setinggi sepuluh ribu kaki langsung mendarat di depan Yulau. Tanpa senjata berdaulat tingkat tinggi, bahkan jika Yulau memiliki delapan misteri pamungkas, dia bukan lagi lawannya. Dia meninju keluar. Kekuatan-kekuatan segala kejahatan meraung bagaikan gelombang berwarna darah. Seseorang harus tahu. Kekuatan segala kejahatan mampu melawan senjata berdaulat. Ah! Terdengar teriakan. Tubuh Yulau hancur di tempat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Mengikuti dengan saksama. Tangan raksasa yang bagaikan gunung itu mencengkeram jiwa suci Yutua dengan satu gerakan. Biarkan aku pergi. Yulau meraung dan berjuang mati-matian. Namun dengan jiwa keilahiannya saat ini, dia tidak mampu menjabat tangan raksasa Sigila. Sigila hanya menggunakan sedikit kekuatan dan jiwa suci Yulau hancur lebih dari setengahnya. Neptunus, cepat hancurkan dirimu sendiri. Binasa bersama mereka. Yulau sangat tidak rela. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, mata Neptunus bergetar. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tubuh orang gila yang tingginya sepuluh ribu kaki itu. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Kau hancurkan dirimu sendiri, biar aku lihat. Sigila juga melihat ke arah Neptunus. Neptunus gemetar dan berbalik untuk melarikan diri. Itu hanyalah Raja Iblis. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah orang yang dilatih oleh dinasti pusatmu. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghancurkan dirimu sendiri. Sigila tersenyum main-main. Tangan raksasa lainnya terangkat. Tangan itu cukup untuk menutupi langit dan matahari saat menghantam Neptunus. Tidak. Neptunus mengangkat kepalanya dan menatap tangan raksasa itu. Pada saat ini, di matanya, itu seperti tangan raksasa dari surga yang menekannya. Dia tidak bisa menahan tangis putus asa. Momen berikutnya. Diiringi teriakan, tubuh Neptunus hancur di tempat. Jiwa sucinya juga dicengkram oleh Sigila. Dia berteriak ketakutan. Kedua raksasa itu pun ditawan oleh Sigila begitu saja. Melihat pemandangan ini, para bis Soverein di kejauhan yang masih memiliki harapan tidak dapat menahan keputus asaan yang amat sangat. Mereka semua berbalik dan melarikan diri dengan ngeri. Neptunus dan Yulau ditangkap, dua senjata penguasa yang unggul terjebak, sembilan belas dewa binatang semuanya terluka parah, dan dewa naga bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bisakah para penguasa binatang ini membalikkan keadaan? 4.209 Membunuh Jangan biarkan satu pun hidup, bunuh semuanya. Longkin berteriak dingin saat dia memimpin lebih dari seribu avatar dalam pengejaran gila-gilaan. Kemanapun mereka pergi, darah mewarnai gunung dan sungai menjadi merah. Ceritan dan ratapan terdengar tanpa henti. Apakah wanita ini minum obat hari ini? Serigala bermata putih bergumam. Kamu tidak tahu apakah dia minum obat atau tidak? Frenzy melirik Serigala bermata putih. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Serigala bermata putih. Apa yang saya tahu? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Serigala bermata putih melotot tajam ke arahnya. Kalau sebelumnya, dia tidak akan mengingkarinya. Tapi sekarang, mereka bahkan belum bertukar beberapa patah kata, bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan dia. Frenzy terkekeh dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia menoleh untuk melihat dua senjata soveren tingkat tinggi yang ditekan oleh ribuan avatar. Melihat ini, Serigala bermata putih juga buru-buru menoleh, matanya memancarkan cahaya hijau. Ledakan. Namun, pada saat ini, di dalam sungai bintang, terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Itu benar. Qin Fei Yang dan Dewa Naga telah menyerbu ke sungai bintang. Frenzy dan White Eye Wolf saling memandang dan melesat ke awan bagaikan kilat, menyapu Star River. Kekuatan asal keduanya bertabrakan seperti meteorit, meletus dengan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Frenzy dan White Eye Wolf melihat pemandangan ini dan segera mundur dari Star River. Karena fluktuasinya sungguh mengerikan. Bahkan mereka bisa merasakan ancaman kematian. Pada saat yang sama mereka mundur dari sungai bintang, disertai dengan suara retakan yang keras, kedua kekuatan asal hancur di langit. Cahaya ilahi lima warna menerangi dunia. Kekuatan asal ini memang kuat. Frenzy bergumam. Bukan hanya sungai bintang, bahkan langit di luar pun runtuh. Bagaikan adegan kiamat yang menggemparkan dunia. Tapi segera setelahnya, Frenzy dan White Eye Wolf menunjukkan sedikit senyum di mata mereka. Sebab setelah dua kekuatan asal bertabrakan, keduanya menghilang menjadi ketiadaan. Dengan kata lain, pada akhirnya, kedua kekuatan asal berakhir dalam kehancuran bersama. Hilangnya kekuatan asal sama saja dengan kehilangan jimat pelindung untuk Dewa Naga. Tapi Kinfei yang berbeda. Dengan hukum kehidupan dan kematian dan dua kehendak Dao Surgawi, dia sepenuhnya memiliki modal untuk menghancurkan Dewa Naga. Hasilnya sudah diputuskan. Di sungai bintang yang runtuh, Kinfei yang dan Dewa Naga berdiri di udara. Dibandingkan dengan Kinfei yang yang tenang dan kalem, Sang Naga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dewa Naga juga sangat baik. Apa yang menyebabkan hilangnya kekuatan asal-muasal. Oleh karena itu, ketika ia sadar kembali, ia bergegas-bergegas menuju pintu masuk Bima Sakti. Di mana? Tapi kemudian, Frenzy dan Serigala bermata putih. Anda. Dewa Naga tercengang. Mengapa si gila dan Raja Serigala bersayap emas ada di sini? Mungkinkah itu? Tetuayu, Raja Laut, Dewa Binatang, dan Binatang berdaulat semuanya musnah. Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah mengerahkan segenap kemampuanmu dan mengalahkan Kintua. Karena hanya dengan cara inilah kamu bisa bertahan hidup. Frenzy tertawa. Dewa Naga menatap mereka berdua, lalu menoleh ke arah Kinfei yang yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ekspresi ketakutan perlahan merayapi wajahnya. Ayo! Kamu tidak bisa melarikan diri! Kata Kinfei yang. Hukum kehidupan dan kematian serta enam misteri utama terus bermunculan di langit. Kehendak Dao Surgawi bagaikan gelombang pasang, bergulung ke segala arah. Saya! Aku menyerah! Melihat pemandangan ini, Dewa Naga akhirnya perlahan berlutut di tanah dan tersenyum pahit. Belum lagi hukum kehidupan dan kematian, hanya kehendak Dao Surgawi saja sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melawan hukum kehidupan dan kematian, pihak lain masih memiliki mata surga. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Berlutut begitu saja. Hei! 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 Kau kan Dewa Naga! Tidak bisakah kau bersikap tidak tahu malu seperti itu? Frenzy segera berteriak. Harga diri! Mendengar ini, Dewa Naga mengepalkan tangannya dan meraum dalam hatinya. Siapa yang tidak menginginkan martabat? Tapi sekarang, apakah dia masih punya pilihan? Bahkan jika dia bisa mengalahkan Kinfei yang, masih ada Frenzy dan Raja Serigala bersayap emas. Akan lebih baik jika kau menyerah lebih awal. Dengan begitu, kau tidak akan menyianyiakan dua origin forces. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Jika Dewa Naga bersedia menyerah lebih awal, dia akan memiliki dua kekuatan asal di tangannya. Belum lagi dinasti tengah, setidaknya di empat benua besar, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Saya minta maaf. Dulu aku keras kepala, beri aku kesempatan. Dewa Naga segera menatap Kinfei yang, matanya penuh permohonan. Karena dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam kata-kata Kinfei yang. Saya minta maaf. Aku tidak peduli jika kau menyerah sekarang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, tujuh misteri pamungkas langsung membawa aura kehancuran saat mereka menyerang Dewa Naga. Ya, kalau saja dia menyerah lebih awal, dia masih bisa menerimanya. Namun, sekarang, pasukan asal telah bubar dan pertempuran hampir berakhir. Penyerahan diri Dewa Naga telah kehilangan maknanya. Apakah kau benar-benar ingin memaksaku mati bersamamu? Dewa Naga meraum. Matanya berwarna merah darah. Mengaum. Momen berikutnya. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya ilahi, dan seekor naga ilahi sepanjang 10 ribu kaki muncul. Itu adalah tubuh asli Dewa Naga, Naga Suci. Dentang. Lebih-lebih lagi. Sebuah pagoda suci yang mempesona keluar dari tubuhnya. Senjata ilahi dominator tingkat tinggi, Menara Bintang. Ledakan. Menara Bintang mengguncang langit dan menyerang tujuh misteri utama. Tujuh misteri utama langsung terpecahkan di langit berbintang. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Fei Yang. Dia menyentuh sudut mulutnya dan melihat darah di tangannya. Matanya dingin saat dia menatap Dewa Naga dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata, Kematian. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat Dewa Naga merasakan hawa dingin di hatinya. Kek-ke. Diiringi tawa yang menyeramkan, Sigila dan Serigala bermata putih pun melangkah ke langit berbintang, hasrat membunuh mereka meluap-luap. Dewa Naga menatap mereka berdua, lalu menatap Qin Fei Yang, hatinya yang gemetar tak dapat tenang. Salah satu dari ketiga orang ini adalah master yang bisa membuat orang gemetar ketakutan. Tapi sekarang, semuanya ada di sini. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan itu adalah kehormatannya atau nasib buruknya. Tidak. Masih ada kesempatan. Tiga ribu inkarnasi Qin Fei yang tidak ada di sini. Tiba-tiba. Sang Dewa Naga gemetar, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan, lalu tertawa, kalian semua, pergilah ke neraka. Menara bintang meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Seperti tsunami di lautan, ia menyapu ke segala arah. Masih sangat naif. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dengan pikirannya, lebih dari seribu inkarnasi yang mengejar binatang terhormat bersama Long Qin menghilang dalam kehampaan, hanya menyisakan beberapa ratus inkarnasi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Long Qin sedikit tertegun. Namun tak lama kemudian, dia mengerti, menatap ke langit, dan meneruskan pembantaian ras binatang itu. Pada saat yang sama, sungai bintang. Di belakang Qin Fei Yang, inkarnasi juga muncul entah dari mana. Jumlahnya seribu. Sebenarnya tidak perlu menggunakan sebanyak itu. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, ras binatang kini menjadi anak panah yang berada di ujung lintasannya. Beberapa ratus inkarnasi, bersama dengan Long Qin, sudah cukup untuk menghancurkan ras binatang hingga rata dengan tanah. Ini. Dewa naga langsung tercengang. Keputus asaan, bagai air pasang, sekali lagi menenggelamkannya. Semua pikiran telah hilang. Dapat dikatakan bahwa semua harapan telah hilang. Apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerah, atau haruskah kita mengambil tindakan? Wajah si orang gila penuh dengan ejekan. Menyerah. Dewa naga bergumam dan tiba-tiba meraung, tidak mungkin. Ledakan. Menara bintang diserang. Pada saat yang sama, aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Dia juga memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mendesah. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menghela nafas pada saat yang sama, termasuk tiga ribu inkarnasi, makna tertinggi muncul dalam sekejap, membanjiri Dewa Naga dan menara bintang. Retakan. Disertai suara keras, menara bintang hancur di tempat, diikuti oleh teriakan dan darah Dewa Naga berceceran di tempat. Namun, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak menghapus jiwa ilahi Dewa Naga. Karena makna hakiki yang dikuasai Dewa Naga tidak boleh disiasiakan. Menara bintang juga ditekan oleh mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Ayo pergi. Qin Fei Yang melirik sungai bintang yang hancur, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap si gila dan serigala bermata putih sambil tersenyum. He he. Keduanya memamerkan gigi mereka. Langsung. Ketiganya mengambil jiwa Dewa Naga dan menara bintang yang rusak dan meninggalkan sungai bintang. Di bawah. Seribu inkarnasi masih menekan pedang pemusnahan langit dan tombak pembunuh dewa. Tidak buruk. Mendapatkan tiga senjata Dominator bermutu tinggi. Qin Fei Yang tertawa. Ini juga merupakan keuntungan yang tidak terduga. Jangan senang terlalu dini, mereka belum ditundukkan. Mata si orang gila berkilat dingin. Senjata Dominator tingkat tinggi tidak begitu mudah untuk ditundukkan. Jangan terburu-buru. Saudara ini punya banyak cara untuk menyiksa mereka. Serigala bermata putih tertawa. Roh ketiga senjata Dominator tidak dapat menahan gemetar ketika mendengar ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melirik tanah di sekitarnya. Pada saat ini, tanah ini hanya bisa digambarkan sebagai mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Mereka sebenarnya tidak melarikan diri. Si gila memandang kelompok dewa binatang. Kau pikir mereka akan begitu patuh? Mereka sudah lama ingin melarikan diri. Tapi melihat kita di sini, mereka tidak punya nyali. Salah satu inkarnasi mencibir. Serigala bermata putih mengangguk, sudut mulutnya sedikit terangkat, menatap ke sembilan belas dewa binatang, dan berkata, kalian pergi. Apa? Sembilan belas dewa binatang saling berpandangan. Apa maksudnya? Akankah Raja Serigala bersayap emas bersikap begitu baik? Pergi-pergi. Tinggalkan beberapa benih untuk ras binatangmu. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mendengar ini, sekelompok dewa binatang saling berpandangan, lalu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri dengan panik. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan waktu instan dan mengejar mereka, menyerang berulang kali. Setiap kali dia menyerang, tubuh dewa binatang akan hancur, dan darah akan mewarnai langit. Dia berkata dengan marah, kalian lari saat aku menyuruhmu. Mengapa selama ini aku tidak melihat kalian begitu patuh? Sekelompok jiwa dewa binatang berkumpul bersama sambil gemetar. Aku tahu dia tidak akan begitu baik. Kalian semua, berbaringlah. Jika kalian berani bergerak, saudara ini akan menghancurkan tubuh dan jiwa kalian. Serigala bermata putih mendengus dingin dan melihat kekejauhan. Wanita ini masih belum kembali. Apakah dia berencana untuk membantai seluruh ras binatang? Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Wanita ini memang buas. Tubuh si gila juga telah kembali normal. Jiwa dewa Yulao dan Neptunus juga ditekan bersama dengan jiwa dewa dewa naga. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menatapkin Feiyang dan berkata, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan ras oseanik dalam satu gerakan? Tidak. Saya mohon padamu. Tinggalkan jalan keluar untuk perlombaan samudera. Ketika Raja Laut mendengar ini, dia buru-buru memohon. Mengapa kamu tidak memberikan jalan keluar bagi kami saat kamu berurusan dengan kami? Si gila mencibir dan terus menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, kalian bawa seribu avatar, tetapi biarkan ras samudera yang memiliki kekuatan tertinggi tetap hidup. Juga, bawa kembali sumber daya ras samudera. Oke. Si gila terkekeh dan menatap serigala bermata putih. Saudara serigala, ayo kita pergi. Serigala bermata putih juga memamerkan taringnya. Setelah menyerahkan jiwa-jiwa suci dari sembilan belas dewa binatang kepada Kin Feiyang, dia mengikuti si gila dan membuka portal ruang waktu, memimpin seribu avatar untuk membunuh ras samudera. 4210. Aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Aku akan melakukan apapun untukmu. Neptunus sangat putus asa. Mereka hanya bisa menyaksikan si gila dan yang lainnya pergi ke Ocea Nikrace. Jika saja kau mengatakannya lebih awal, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kin Feiyang melirik Neptunus dengan acuh tak acuh. Kau iblis. Neptunus meraung. Kin Feiyang tidak peduli lagi padanya. Dia melihat ketiga ribu inkarnasi yang tersisa dan berkata, pergilah ke alam kura-kura hitam dan awasi mereka. Jangan biarkan mereka menemukan kesempatan. Dengan adanya kita, apakah mereka akan punya kesempatan? Semua inkarnasi menunjukkan sikap sombong dan arogan. Kin Feiyang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, inkarnasi yang tersisa, tiga senjata ilahi berdaulat, Neptunus, Yulao, Dewa Naga, dan jiwa sembilan belas Dewa Binatang menghilang tanpa jejak. Segera setelah. Dia melepaskan kehendak ilahinya yang mengalir ke segala arah. Langsung, dia mengerutkan kening. Bawah tanah Gunung Dewa Naga telah rusak parah. Dia tidak dapat menemukan satupun vena roh atau vena kristal. Kalaupun ada, itu tidak lengkap. Jika aku tahu, aku akan pergi ke Sungai Bintang sejak awal. Kin Feiyang tidak berdaya. Jelas saja, karena fluktuasi pertempuran itu begitu mengerikan, bahkan vena roh dan vena kristal di bawah tanah pun tak luput dari dampaknya. Namun, dia tidak patah semangat. Daerah Gunung Dewa Naga karena berada di pusat medan perang. Pasti ada banyak spirit fein dan kristal fein di tempat lain. Jadi, dia mulai bergegas ke arah barat laut. Kehendak ilahinya telah meliputi bumi. Tentu saja. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak vena roh dan vena kristal di bawah tanah dan mengirim semuanya ke alam kura-kura hitam. Pertarungannya begitu sengit. Benua Barat, Benua Selatan, dan Benua Utara telah menerima berita tersebut. Beberapa orang yang berani bahkan menyelinap untuk memeriksa. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut ketika melihatnya. Benua Timur tidak lagi sama seperti sebelumnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan darah berceceran di mana-mana. Tidaklah berlebihan jika dikatakan itu adalah api penyucian. Banyak binatang bahkan melarikan diri ke Benua Barat, Benua Selatan, dan Benua Utara ketika mereka mengetahui bahwa Longkin masih melakukan pembantaian tanpa alasan. Untuk sesaat, masyarakat di tiga benua berada dalam keadaan panik dan kacau. Berita mengejutkan lainnya. Berita apa? Mungkinkah ras binatang telah dimusnahkan. Tidak, tidak, tidak. Ras binatang belum punah. Namun, kita tidak jauh dari itu. Apa yang akan saya ceritakan sekarang adalah tentang perlombaan Oseania. Saya mendengar bahwa ilmuwan gila dan Raja Serigala bersayap emas memimpin seribu avatar Kinfei yang untuk menyerang ras laut. Apa? Mereka bahkan tidak akan mengampuni Oceanit. Sangat. Pulau Laut Ilahi telah jatuh. Penduduk laut di pulau-pulau lain juga berlarian menyelamatkan diri. Banyak anggota suku laut telah melarikan diri ke Benua Barat, Benua Selatan, dan Benua Utara. Orang-orang ganas ini akan menghancurkan seluruh Benua Timur. Belum lagi rakyat jelata, bahkan Raja dan yang lainnya pun terkejut ketika menerima berita itu. Satu adalah Kinfei yang, satu adalah Longkin, satu adalah Sigila, dan satu adalah Raja Serigala bersayap emas. Keempat orang ini sebenarnya telah menghancurkan ras Oceanik dan ras binatang. Kalau saja kejadian itu tidak terjadi di kerajaan Allah, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Namun, dibandingkan dengan Raja, Raja Ilahi, Zizun, Dewa Surga Wiji, dan yang lainnya dari tiga ras utama merasa takut. Karena mereka semua berpikir. Setelah ras samudera dan ras binatang tersingkir dan seluruh Benua Timur diratakan, akankah orang-orang ini datang untuk menyerang ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu? Para penguasa tiga ras utama sudah terluka parah. Jika orang-orang ini menyerang, siapa yang dapat menghentikan mereka? Jadi, pada saat ini, makhluk dari tiga ras utama juga sangat ketakutan. Dong Zheng Yang, katakan padaku, apakah mereka monster? Di desa, Bos Ji menatap Dong Zheng Yang dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Dong Zheng Yang tersenyum pahit. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang ini adalah monster. Tiga hari berlalu, tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di Benua Timur. Baik daratan tempat ras binatang berada maupun lautan tempat ras samudera berada, semuanya diselimuti kabut darah tebal. Pada saat ini, tidak ada apapun di Benua Timur kecuali bau darah yang menyengat. Di langit di atas gunung yang rusak. Qin Fei yang berdiri di langit dengan puas. Meskipun Nadi Roh dan Nadi Kristal Gunung Dewa Naga telah hancur, dia telah mencari di semua wilayah ras binatang dan menemukan Nadi Kristal yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Longkin akhirnya datang menemui Qin Fei Yang dengan ratusan avatar. Kau pasti senang membunuh. Qin Fei Yang tersenyum. Longkin menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Apakah kamu seorang iblis? Hah! Qin Fei Yang tercengang. Mengapa dia memarahinya tanpa alasan? Longkin berkata dengan nada meremehkan, seluruh ras binatang telah diratakan oleh kami dan kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tidak punya simpati? Hah! Qin Fei Yang tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berkata, tunggu sebentar. Siapa yang memimpin tiga ribu avatarku untuk membunuh ras binatang? Dengan baik. Longkin terbatuk dan berkata dengan canggung, aku tahu apa yang ingin kau lakukan, jadi aku. Bagaimanapun, aku hanya melakukannya untukmu. Algojo yang sebenarnya tetaplah dirimu. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menjentik dahi Longkin dengan ringan. Sakit. Longkin mengusap dahinya dan melotot ke arah Qin Fei Yang. Kamu masih tahu rasa sakit. Mari kita lihat apakah kamu berani berbohong di masa mendatang. Qin Fei Yang melotot padanya. Terlebih lagi, dengan kepribadian Longkin, apakah dia akan bersimpati? Lupakan. Jika dia benar-benar bersimpati, dia tidak akan berusaha keras membunuh mereka di alam kuno. Hah! Longkin tertawa datar. Tapi ngomong-ngomong, ada yang salah dengan kedua orang ini. Apakah Serigala bermata putih memprovokasimu lagi? Qin Fei Yang curiga. Tidak. Longkin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat ke tempat lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya itu benar-benar kesalahan Serigala bermata putih. Namun, beberapa hari ini, Serigala bermata putih tampak agak aneh. Berdengung. Baiklah kalau begitu. Suara batu transmisi suara ilahi dapat terdengar. Qin Fei Yang mengeluarkannya dan senyum muncul di wajahnya. Saat batu transmisi suara ilahi pulih, bayangan Serigala bermata putih dan orang gila muncul. Mereka berlumuran darah dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Kamu ada di mana? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang memberitahu mereka berdua koordinatnya. Mereka segera membuka terowongan ruang waktu dan datang menemuinya. Hai. Nona juga ada di sini. Orang gila itu menyeringai pada Longkin. Aku ada di sini saat kamu mengirim pesan tadi. Apa kamu tidak melihatnya? Longkin memutar matanya. Dia hanya mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Orang gila itu menyeringai dan menatap Qin Fei Yang. Bagaimana keadaanmu? Hampir semua Solvein dan Crystal Vein telah dijarah. Kalaupun ada yang tersisa, jumlahnya tidak banyak. Mengenai jumlah pastinya, kita harus menunggu Fire Lotus, Pilupi, dan Teta Awang menghitungnya. Pokoknya pasti banyak. Qin Fei Yang tersenyum. Ini mirip dengan situasi kita. Orang gila itu menyeringai dan menatap Longkin. Apakah kamu sudah membunuh semua ras binatang? Tidak. Banyak dari mereka melarikan diri ke benua barat, benua selatan, dan benua utara. Aku rasa masih ada beberapa bis venerable di antara mereka. Longkin menggelengkan kepalanya. Begitu pula dengan si Rache. Setelah membantai pulau Dewa Laut, kami lari ke pulau-pulau lain. Banyak di antaranya yang telah menjadi pulau kosong. Kata orang gila itu dengan marah. Bagaimana dengan Dewa Laut? Qin Fei Yang bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mereka sedang memulihkan diri di pulau Dewa Laut. Mereka tidak bisa lari dari kematian. Tetapi, berbicara tentang ini, orang gila itu sedikit mengernyit. Iblis Batin, Lu Ji Ajin, dan delapan jiwa Dewa Ajaib lainnya, kami belum menemukan mereka. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak perlu khawatir tentang setan dalam dan sepupu besar. Kekuatan delapan keajaiban itu sama dengan kekuatanmu. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Sedangkan untuk sisa-sisa klan binatang dan klan laut, tidak perlu bersusah payah mencari mereka. Raja Laut, Dewa Naga, dan petinggi lainnya semuanya telah dimusnahkan. Orang-orang yang tersisa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Apa maksudmu dengan mirip dengan kami? Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan kami? Bukan hanya orang gila itu, serigala bermata putih dan longkin juga menatap Qin Fei Yang. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Dengan lambayan tangannya, keempatnya menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah itu. Lalu, banyak sosok terbang melintasi langit. Sebagian orang di antaranya berasal dari ras manusia, sebagian lagi berasal dari ras Dewa, dan sebagian lagi berasal dari ras Naga Ilahi Emas Ungu. Sepanjang perjalanan, mereka menatap tanah yang hancur dan hancur lebur. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ras binatang dan ras laut yang agung dihancurkan oleh Qin Fei Yang dan kelompoknya begitu saja. Ini bukan mimpi, kan? Dunia Kura-Kura Hitam. Tiga hari di luar, tetapi 15 ribu tahun telah berlalu di dunia Kura-Kura Hitam. Dalam 15 ribu tahun ini, tiga senjata ilahi berdaulat dan jiwa ilahi Yu Lao Dan yang lainnya telah ditekan oleh tiga ribu inkarnasi di langit di atas tanah iblis. Pada saat ini, melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya masuk, Neptunus dan Dewa Naga langsung memandang ke arah keempat orang itu. Setelah 15 ribu tahun, jiwa ilahi mereka telah banyak pulih, tetapi mereka masih jauh dari membangun kembali tubuh fisik mereka. Ingin tahu situasi terkini ras binatang dan ras laut. Serigala bermata putih melangkah maju dan menatap keduanya dengan tatapan mengejek. Neptunus dan Dewa Naga tidak menyangkalnya. Jangan khawatir. Aku meninggalkan beberapa benih untukmu. Masih agak jauh dari kepunahan. Namun, mungkin mustahil untuk kembali ke puncak selamanya. Serigala bermata putih tersenyum. Bajingan. Aku mengutukmu, kematianmu tidak akan baik. Keduanya meraung. Terkutuklah semaumu, hanya itu yang kau punya. Serigala bermata putih tidak peduli sama sekali. Dengan lambayan tangannya, penghalang sepanjang ribuan kaki muncul. Di dalamnya terkurung semua jiwa sisa ras laut. Berapa banyak mereka? Tuhan Neptunus. Cepat selamatkan kami. Aku tidak ingin mati. Sumber dayanya sudah habis, anggota klannya sudah habis, ras laut kita sudah benar-benar tamat. Begitu jiwa-jiwa sisa ini muncul, mereka langsung berteriak kesedihan saat melihat Neptunus. Apa yang kamu teriakan? Apakah kau percaya aku bisa menghancurkanmu sekarang? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Penghalang yang tadinya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua menatap Serigala bermata putih dengan ngeri. Anggota klan saya. Neptunus bergumam. Melihat jiwa-jiwa yang tersisa itu, hatinya terasa seperti teriris pisau. Dia perlahan berlutut di kehampaan, menatap Kinfei Yang, dan memohon, bunuh aku, biarkan anggota klan ku pergi. Aku mohon, tolong berbelas kasihlah. Oke. Kinfei Yang menatap Neptunus dalam diam. Aku akan bersujud padamu. Neptunus bersujud sambil mengemis. Di mana sikap arogannya sebelumnya, dia telah sepenuhnya menyerahkan harga dirinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.